Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memprovokasi kami? Pedang Dewa Surgawi meraung dan melepaskan aura ilahinya. Serigala bermata putih terlempar. Wajah Putri Huofeng dan yang lainnya berubah. Mereka buru-buru melangkah maju dan menangkap Serigala bermata putih itu. Baru setelah itu mereka menstabilkan diri di udara. Wajah Serigala bermata putih itu pucat, dan sedikit darah kemasan mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, Raja Singalaut dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menatap Pedang Dewa Surgawi dengan niat membunuh di mata mereka. Ada apa? Sepertinya kalian semua tidak yakin. Pedang Dewa Surgawi itu sombong dan nadanya penuh penghinaan. Haha. Bersamaan dengan tawa keras, Serigala bermata putih itu dengan lembut mendorong Putri Huofeng menjauh dan berjalan selangkah demi selangkah ke depan Kaisar Singalaut dan yang lainnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Pedang Dewa Surgawi dan tertawa kejam, sangat sombong, ya. Memangnya kenapa kalau aku sombong? Saya punya hak untuk menjadi sombong. Pedang Dewa Surgawi mencibir. Benar. Mata Serigala bermata putih berubah dingin. Dengan bunyi dentang, Pedang Naga Darah muncul. Pedang Naga Darah berada di tangan Asura bertopeng. Ketika Serigala bermata putih tiba, Asura bertopeng telah mengembalikannya kepada Serigala bermata putih. Dengan munculnya Pedang Naga Darah, Putri Huofeng melangkah maju dan mendarat di depan Serigala bermata putih. Dia memancarkan aura pembunuh. Pedang Fenix api dan lebih dari selusin senjata ilahi dominator muncul dan melepaskan aura ilahi mereka. Kaisar Singalaut dan yang lainnya saling berpandangan dan memanggil senjata ilahi dominator mereka sendiri. Total ada lebih dari 30 senjata ilahi dominator dan mereka berhadapan dengan Pedang Dewa Surgawi. Mata Longchen menyipit saat melihat ini. Meskipun senjata ilahi dominator naga yang lain ada di tangannya, namun kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Serigala bermata putih. Jika saja Littlekin tidak membutuhkan bantuanmu untuk mengambil senjata suci seperti pales no dan pedang patah, aku tidak akan keberatan mengakhiri semuanya denganmu di sini. Serigala bermata putih menatap Longchen dan tertawa. Longchen mengerutkan kening. Tatapan Serigala bermata putih beralih dan mendarat pada Pedang Dewa Surgawi. Dia mencibir, kau ingin bicara soal modal denganku. Apa kau masih bermimpi? Bahkan jika kau telah melampaui senjata dominator tingkat rendah, lalu kenapa? Niat membunuh Pedang Dewa Surgawi melonjak. Kau ingin membunuhku. Saya berdiri di sini. Datang dan coba saya jika Anda bisa. Serigala bermata putih memiliki ekspresi provokatif di wajahnya. Dia benar-benar ingin mengetahui tingkatan Pedang Dewa Surgawi itu. Kau sedang mencari kematian. Pedang Dewa Surgawi sangat marah. Tapi pada saat ini, Longchen menatap Pedang Surgawi dan berkata dengan acuh tak acuh, Minggir. Mundur. Pedang Dewa Surgawi tercengang. Kita berteman. Tidak perlu merusak persahabatan kita hanya karena masalah kecil seperti ini. Tidakkah kau setuju, Saudara Serigala? Longchen menatap Serigala bermata putih dan tersenyum tipis. Haha. Kau lebih masuk akal, nak. Benar sekali. Kita semua berteman. Mengapa kita harus membuat keadaan menjadi tidak menyenangkan? Mungkin kita harus saling bergantung di masa depan. Serigala bermata putih tertawa keras. Ia, keharmonisan menghasilkan kekayaan. Longchen tersenyum tipis, menatap Pedang Dewa Surgawi, dan berkata, Pergi dan tenanglah dulu. Hm. Pedang Dewa Surgawi mendengus dingin dan menghilang ketubuh Longchen. Kemudian, Longchen berjalan di depan Serigala bermata putih dan tertawa, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Lagipula, menyendiri itu membosankan. Karena aku takut kamu akan bosan, makanya aku mengajakmu pergi bersama. Serigala bermata putih juga tersenyum. Seolah-olah gesekan sebelumnya tidak pernah terjadi. Kalau begitu, haruskah kita berangkat sekarang? Longchen bertanya. Tentu saja. Serigala bermata putih itu mengangguk, menatap gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya, lalu menggelengkan kepalanya, tidak perlu tinggal di tempat ini lagi. Ayo pergi. Dengan lambayan tangan Serigala bermata putih, sekelompok orang itu segera terbang menuju pintu keluar harta karun ilahi Longchen Surgawi. Apa yang sedang kamu lakukan? Putri Huofeng menatap Serigala bermata putih dengan bingung. Dia bahkan mengundang Longchen untuk pergi bersama. Bukankah ini sama saja dengan menjaga ancaman di sisi mereka? Kamu tidak mengerti. Menjaga dia di sisi kita adalah agar lebih mudah untuk mengawasinya. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Pemantau. Putri Huofeng tercengang. Iya. Kinzi kecil dan yang lainnya berada di kota kerajaan yang kacau. Tidak mudah bagi mereka untuk membangun hubungan baik dengan Raja Ilahi Kekacauan. Kita tidak boleh membiarkan orang ini merusak semua usaha kita. Serigala bermata putih berpikir dalam hati. Maksudmu Longchen mungkin mengkhianati kita? Putri Huofeng terkejut dan ragu. Aku tidak tahu. Tetapi kita harus berhati-hati. Jika Longchen benar-benar mengkhianati kita, maka bukan hanya kita saja yang akan mendapat masalah, Little Kinzi dan yang lainnya juga akan mendapat masalah. Tentu saja. Ini hanya salah satu alasannya. Serigala bermata putih tersenyum diam-diam. Putri Huofeng tertegun dan berkata dengan heran, ada alasan lain. Iya. Pikirkanlah tentang hal itu. Longchen tidak hanya memiliki pedang dewa surgawi, tetapi dia juga memiliki senjata ilahi berdaulat naga lainnya. Dengan kekuatan ini, bukankah mudah baginya untuk menaklukkan senjata ilahi berdaulat dari harta karun dewa Tianzong. Jadi, kita tidak bisa memberinya kesempatan ini. Bagaimanapun juga, setiap senjata ilahi berdaulat yang ditaklukkannya merupakan ancaman yang lebih besar bagi kita. Di samping itu, baru saja dia mengatakan ingin menemukan inti sari dari hukum. Mengapa dia ingin menemukan inti sari dari hukum? Itu pasti untuk naga. Dengan kekuatannya dan senjata ilahi berdaulat di tangannya, jika kita tidak melakukan apapun, saya khawatir ketika saatnya tiba, dia tidak dapat membayangkan berapa banyak inti hukum yang bisa dia dapatkan. Jika dia melakukannya untuk dirinya sendiri, aku benar-benar tidak peduli. Tapi untuk para naga, bolehkah aku mengizinkannya? Serigala bermata putih menjelaskan. Jadi begitu. Putri Huofeng tiba-tiba mengerti. Tiba-tiba. Dia menyadari bahwa dia tampaknya telah meremehkan kemampuan serigala bermata putih. Begitu orang ini menjadi serius, kulit kepala seseorang akan mati rasa. Bagaimana? Apakah kamu mengagumi saudara ini sekarang? Kau tak sabar untuk membalasku dengan tubuhmu. Serigala bermata putih melirik Putri Huofeng sekilas. Tidak tahu malu. Putri Huofeng memutar matanya. Namun sejujurnya, setelah meninggalkan Qin Fei Yang dan si gila, orang ini seperti orang yang berbeda. Baik otaknya maupun metodenya, keduanya tidak berada pada level yang sama. Faktanya, Putri Huofeng tidak tahu. Serigala bermata putih itu awalnya sangat pintar, tetapi karena dia biasanya bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya akan memberikan ide kepadanya. Dia tidak perlu membuang-buang energinya. Dia terlalu malas untuk membuang-buang energinya. Kota Kerajaan Kekacauan Ketika Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Api Hitam, dan Raja Iblis Feng Tian bergegas kembali ke Kota Kerajaan Kekacauan, sudah dua tahun kemudian. Qin Fei Yang dan yang lainnya telah berada di Kota Kerajaan Kekacauan selama hampir lima tahun. Di luar kota, jumlah mayat hidup yang berkumpul telah mencapai puluhan ribu, datang dari seluruh tempat. Kesengsaraan surgawi di langit tidak pernah berhenti. Belum lagi Kiao Sue dan yang lainnya, bahkan senjata ilahi penguasa Ratu Salju dan yang lainnya sudah merasa lelah. Adapun Pedang Ice Phoenix dan senjata ilahi berdaulat lainnya, mereka telah beristirahat berkali-kali. Namun, mereka tidak perlu membuang banyak waktu untuk beristirahat. Karena ketika mereka beristirahat, mereka semua akan pergi ke Istana Kuno. Kastil Kuno itu memiliki hukum waktu lima ribu tahun per hari. Bahkan jika mereka beristirahat selama delapan hingga sepuluh tahun, hanya waktu singkat yang akan berlalu di luar. Jadi secara keseluruhan, tidak ada penundaan. Ketika mereka kembali ke Chaos Royal City, ketiga Raja Iblis melihat bahwa senjata ilahi berdaulat milik Ratu Putri Salju dan yang lainnya benar-benar membantu para mayat hidup melewati kesengsaraan. Kemarahan di hati mereka semakin kuat. Membantu Kinfei Yang dan yang lainnya adalah satu hal, tetapi sekarang bahkan Raja Iblis lainnya membantu sekelompok orang, dan mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Mereka benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Pesona macam apa yang dimiliki kedua bajingan kecil ini? Hai! Bukankah ini tiga Raja Iblis? Aku tidak menyangka kalian akan pergi selama lebih dari empat tahun. Aku sungguh sedikit merindukan kalian. Bagaimana? Apakah kamu berhasil menemukan api guntur yang ekstrim? Ketika Li Zhongsheng melihat mereka bertiga kembali, dia langsung menghampiri mereka sambil tersenyum mengjilat. Walau di permukaan tampak mengjilat, ketiga Raja Iblis dapat melihat dengan jelas jejak ejekan di mata Li Zhongsheng. Bahkan semut seperti itu berani menggoda mereka sekarang. Kemarahan di hati mereka hampir membuat mereka kehilangan akal. Berkat kalian, kami telah menemukan api guntur yang ekstrim. Raja Iblis api hitam menahan amarahnya dan berkata. Itu bagus. Li Zhongsheng menghela napas lega. Jangan berpura-pura di depan kami. Jangan berpikir bahwa hanya karena ada Qin Fei Yang yang mendukungmu, kamu berhak bersikap sombong terhadap kami. Karena, paling-paling, kamu hanya bisa dianggap anjing di samping Qin Fei Yang dan orang gila itu. Wajah Raja Iblis api hitam penuh dengan ejekan. Apakah aku sesombong itu? Tidak, tidak. Saya prihatin dengan kalian, tetapi kalian malah memarahi saya. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu cara menghargai kebaikan? Wajah Li Zhongsheng penuh dengan keluhan. Sejak melihat mereka bertiga dalam keadaan menyedihkan seperti itu terakhir kali, rasa takut dalam hatinya telah hilang. Raja Iblis api hitam mengepalkan tangannya. Raja Iblis langit menepuk bahu Raja Iblis api hitam dan berkata dalam hati, tidak perlu bersaing dengannya. Pokoknya, akan ada waktu bagi mereka untuk menangis di masa depan. Benar. Raja Iblis api hitam mengangguk sambil tersenyum, mengeluarkan tiga api guntur yang ekstrim, dan berkata ringan, bawa ketuanmu. Oke. Li Zhongsheng berlari ke arah istana dengan tiga ekstrim yang thunder fire, tetapi tiba-tiba menepuk kepalanya dan buru-buru berhenti. Dia berbalik dan berlari ke arah mereka bertiga, sambil meminta maaf, maaf, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan lupa bahwa guruku sedang menyendiri. Aku khawatir dia tidak punya waktu untuk membantu kalian memurnikan pil. Pengasingan. Mereka bertiga mengangkat alis. Karena dia sedang menyendiri, lalu dari mana mayat hidup di luar kota mendapatkan pil penghancur penghalang mayat hidup. Apakah mereka benar-benar mengira mereka adalah monyet? Itu benar. Saya tidak berbohong kepada kalian. Tuanku benar-benar sedang menyendiri. Bukankah ini warisan hukum sebab akibat yang diberikan Raja Dewa kepada Tuanku? Jadi Tuanku sekarang menyatu dengan warisan ini. Mengapa kalian tidak kembali lain hari? Li Zhongsheng mengembalikan tiga api guntur yang ekstrim kepada mereka bertiga. Apa? Tuan Raja Ilahi memberinya warisan hukum sebab akibat. Ketiganya terkejut dan wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Ya. Tidak hanya Tuanku, tetapi yang lainnya juga menerima warisan hukum yang terkuat. Hanya Sueer dan aku, si racun tua tidak seberuntung itu. Mengapa? Apakah kalian bertiga tidak tahu tentang ini? Li Zhongsheng curiga. Ketiganya saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak tahu. Warisan hukum yang terkuat bagi mereka masing-masing, ini terlalu boros. Mengapa Raja Dewa begitu baik pada mereka? Bahkan bawahan lamanya ini pun tak dapat dibandingkan dengannya. Raja Iblis yang haus darah bertanya, kapan ini terjadi? Setelah Raja Dewa mengatasi kesengsaraannya. Berbicara tentang ini, Li Zhongsheng menepuk kepalanya dengan keras dan menggelengkan kepalanya, lihatlah ingatanku. Pada saat itu, kalian sudah pergi mencari api petir yang ekstrim dan tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, kalian telah berlarian di luar selama bertahun-tahun, jadi tidak aneh jika kalian tidak tahu. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Karena ini jelas-jelas mengolok-olok mereka. Mereka adalah orang pertama yang mencari ekstrim yang thunder fire, tetapi mereka masih belum mendapatkan undet barrier breaking pill. Adapun mayat hidup di luar, mereka perlahan menerima beritanya kemudian. Sekarang, tidak hanya banyak orang yang memperoleh pil penghancur penghalang mayat hidup, tetapi mereka juga berhasil melampaui kesengsaraan mereka dan mulai menikmati kehidupan yang indah. 3832 Tuan-tuan, saya benar-benar minta maaf, tapi mohon tunggu sebentar. Li Zhongsheng mengabaikan niat membunuh di mata mereka dan berkata dengan nada meminta maaf. Kalau sebelumnya, dia tidak akan pernah punya nyali. Namun sekarang, dia memiliki Qin Fei Yang di belakangnya, dan Qin Fei Yang memiliki Raja Kekacauan Ilahi di belakangnya. Apa yang perlu ditakutkan? Raja Iblis Api Hitam mengepalkan tinjunya dan menunjuk mayat hidup di luar kota. Lalu dari mana pil mereka berasal? Li Zhongsheng menatap mayat hidup di luar kota dan berkata sambil tersenyum, ini disempurnakan oleh leluhur darah. Leluhur darah juga tahu cara memurnikan pil pemecah penghalang mayat hidup. Mereka bertiga pun tercengang dan merasa makin heran. Gurukulah yang mengajarinya. Li Zhongsheng tersenyum. Kalau begitu, panggil leluhur darah. Kata Raja Iblis Api Hitam. Ini. Li Zhongsheng merasa sedikit malu. Apa? Sekarang kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk menemui leluhur darah. Ketiganya sangat marah. Ini keterlaluan. Mereka telah membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka berulang kali. Apakah mereka benar-benar mengira mereka terbuat dari lumpur? Tidak, tidak. Li Zhongsheng buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, leluhur darah berkata bahwa tidak seorang pun boleh mengganggunya saat ia sedang memurnikan pil. Belum lagi kalian bertiga, bahkan kami pun sama. Sangat sombong. Raja Iblis Feng Tian mencibir. Tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, leluhur darah bukanlah Qin Fei Yang. Tuanku, Qin Fei Yang, rendah hati dan baik hati, tetapi leluhur darah itu kejam dan kasar. Kami tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. Hal yang paling penting adalah. Leluhur darah telah menguasai tiga misteri utama. Apakah menurutmu orang kecil seperti ku berani menentang perintahnya? Jadi, tolong bermurah hati dan jangan membuat keadaan menjadi sulit bagiku. Li Zhongsheng tersenyum menyanjung. Tiga misteri utama. Ketiganya saling berpandangan dan sedikit gemetar. Di masa lalu, leluhur darah hanya menguasai dua misteri utama, hukum pembantaian dan hukum kematian. Bagaimana dia bisa menguasai yang lain hanya dalam beberapa tahun? Oh! Bukankah mereka adalah tiga Raja Iblis? Li Zhongsheng, ada apa denganmu? Mengapa Anda tidak memperlakukan tamu terhormat seperti itu dengan baik? Pada saat ini, leluhur darah berjalan keluar dan langsung memarahi Li Zhongsheng ketika dia melihat ketiga Raja Iblis. Aku hanya takut mereka akan mengganggu proses penyulingan pilmu. Li Zhongsheng segera berlari mendekat dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Bagaimana ini bisa disebut gangguan? Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menghadirkan kalian bertiga di sini. Betapapun sibuknya dia, kita tetap harus memperlakukannya dengan baik. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan siapkan tempat duduk! Kata leluhur darah. Ketiga Raja Iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kata-kata ini tampaknya memuji mereka. Tetapi mengapa kedengarannya begitu menyebalkan? Mereka bergemas satu sama lain. Bermain dengan mereka dengan sengaja. Baiklah. Li Zhongsheng menganggup dan membungkuk. Ia mengeluarkan tiga bangku kecil dan berlari di depan tiga Raja Iblis. Ia berkata dengan nada meminta maaf. Tuan-tuan, saya minta maaf. Syarat kami terbatas. Saya hanya punya bangku kecil ini. Saya harap Anda tidak keberatan. Mereka bertiga memandang bangku kecil di hadapan mereka. Tingginya hanya setengah kaki, dan mereka tampak seperti sedang duduk di tanah. Apakah duduk di atasnya sesuai dengan status mereka sebagai Raja Iblis? Ini keterlaluan. Ini adalah cara untuk mempermalukan mereka. Raja Iblis Fengtian menahan amarahnya dan menatap leluhur darah. Karena Qin Fei yang sedang menyendiri, kamu dapat membantu kami memurnikan pil. Li Zhongsheng melihat mereka bertiga mengabaikannya dan bertanya dengan curiga, Tuan-tuan, apakah kalian tidak akan duduk? Enyah. Mereka bertiga langsung marah. Tidakkah dia melihat bahwa mereka mati-matian menahan amarah di hati mereka. Dan dia masih datang untuk memprovokasi mereka. Apakah dia tidak punya mata? Li Zhongsheng tersenyum canggung dan segera menyingkirkan bangku kecil itu. Ia berlari ke leluhur darah seolah-olah ia sedang berlari menyelamatkan diri dan berkata, Kau juga melihatnya. Bukannya aku tidak ingin menghibur mereka, tetapi mereka tidak menghargainya. Itu bukan salahmu, itu bukan salahmu. Mereka orang-orang hebat, bangku kecil seperti ini tidak pantas menyandang status seperti mereka. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Li Zhongsheng cemberut dan bergumam, Memangnya kenapa kalau mereka orang penting? Bukankah mereka masih datang untuk mengemis pada kita? Apa katamu? Ketiga Raja Iblis melotot ke arah Li Zhongsheng. Tidak, tidak. Li Zhongsheng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Aku memberitahu leluhur darah bahwa kalian bertiga tinggi, kuat, dan tampan. Kalian hanyalah naga dan burung Phoenix. Mendengar ini, tidak hanya leluhur darah, Kiao Sui, racun tua, Li Feng, tetapi bahkan mayat hidup di luar kota tidak bisa menahan tawa. Mereka sebenarnya ingin tertawa sejak lama, tetapi mereka menahannya. Bagaimanapun juga, mereka adalah tiga Raja Iblis yang terkenal. Tetapi sekarang, mereka benar-benar tidak dapat menahannya. Karena deskripsi Li Zhongsheng sama sekali tidak tepat. Raja Iblis Fengtian dan Raja Iblis Api Hitam sangat cocok digambarkan sebagai sosok yang tinggi, kuat, dan tampan. Raja Iblis Api Hitam tingginya 2 meter dan memang pantas disebut tinggi dan kuat. Raja Iblis Fengtian bukanlah orang baik, tetapi dia memang sedikit tampan. Namun Raja Iblis Blutirsti hanyalah seorang anak berusia 7 atau 8 tahun. Apakah benar-benar baik menggambarkannya seperti itu? Apakah kalian sudah selesai berakting? Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar. Aura mengerikan menyeruak keluar dari tempat kejadian. Li Zhongsheng dan leluhur darah memandang Raja Iblis Fengtian dan melihat bahwa wajahnya sangat muram. Jika tidak, maka Anda dapat melanjutkan. Raja Iblis Fengtian tersenyum ganas. Kiao Sui bertukar pandang dengan racun tua dan menyampaikan suaranya, Li tua, leluhur darah, berhentilah saat kau masih unggul. Jangan paksa mereka bertiga terpojok dan akhirnya menjatuhkan kita. Aku tidak percaya, apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Li Zhongsheng mendengus. Jangan menantang keuntungan mereka. Jika mereka benar-benar kehilangan akal, menurutmu apakah mereka berani melakukan sesuatu? Kiao Sui memutar matanya ke arahnya. Hati Li Zhongsheng bergetar saat dia melirik ketiga Raja Iblis. Melihat keadaan mereka, mereka memang akan kehilangan akal sehat. Raja Iblis api hitam menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia menatap leluhur darah dan bertanya, Hanya satu pertanyaan, apakah kamu ingin memurnikan pil untuk kami? Mereka berpikir leluhur darah akan lebih mudah diajak bicara daripada Qin Fei Yang. Karena menurut mereka, leluhur darah tidak seberani Qin Fei Yang, yang berani mempersulit mereka berulang kali. Namun, leluhur darah merenung sejenak dan memberikan jawaban yang tidak terduga. Tidak. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Katakan lagi. Ketiga Raja Iblis mengepalkan tangan mereka. Leluhur darah berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengatakannya beberapa kali. Jawabannya sama saja, aku tidak akan memperbaikinya untukmu. Kau sedang mencari kematian. Raja Iblis yang haus darah meraung. Raja Iblis api hitam menekan Raja Iblis haus darah, menatap leluhur darah dengan muram dan berkata, Jangan lupa, kalian telah membuat sumpah darah untuk membantu kami memurnikan pil. Ya. Tapi itu tidak benar. Sang leluhur darah terkekeh. Apa maksudmu? Raja Iblis api hitam mengangkat alisnya. Orang yang berjanji untuk memurnikan pil untukmu adalah Qin Fei Yang, bukan leluhur ini. Jadi meskipun aku tidak memurnikan pil untukmu, murka surga tidak akan menimpa leluhur ini. Lagi pula, leluhur ini tidak punya kewajiban untuk memurnikan pil untukmu. Kita bicarakan nanti saja. Meskipun kami berjanji untuk memurnikan pil untukmu, kami tidak mengatakan bahwa kami akan memurnikannya untukmu sekarang. Tetapi kalian berbeda. Jika kau berani menyakiti leluhur ini sekarang, sumpah darah akan segera menjadi kenyataan. Apakah kau yakin bisa menghalangi murka surga? Leluhur darah menatap mereka bertiga dengan tatapan mengejek. Ketiganya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Jika tatapan bisa membunuh, leluhur darah pasti sudah terbunuh. Jangan khawatir. Cepat atau lambat, Qin Fei Yang akan membuatkan pil untukmu. Leluhur darah tersenyum dan menghibur mereka. Oke. Sangat bagus. Bahkan kau berani menantang kami. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Teruslah bersikap sombong, nanti ada saatnya kamu menangis. Ketiga Raja Iblis itu menahan amarah mereka dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Bagaimanapun, orang-orang ini harus membayar harganya. Mohon padamu. Wajah leluhur darah itu penuh dengan sarkasme. Apakah mereka benar-benar mengira konspirasi kecil dalam hati mereka akan berhasil? Tunggu saja, mari kita lihat siapa yang akan menangis pada akhirnya. Jelas sekali. Tiga Raja Iblis siap memulai rencana untuk membalas dendam pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dengan kata lain, mereka ingin memburu serigala bermata putih dan yang lainnya. Namun mereka tidak tahu bahwa ini adalah penipuan, mereka sepenuhnya dipermainkan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang dan Frenzi akan keluar dari pengasingan. Leluhur darah memandang kastil kuno dan tersenyum. Dalam Li Zhongsheng mengangguk. Ketika mereka keluar dari pengasingan, saya akan bisa bersantai. Alkimia ini sebenarnya bukan pekerjaan untuk manusia. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Dua tahun ini benar-benar membuatnya lelah. Meskipun kastil kuno itu memiliki time array dan tidak butuh banyak waktu untuk memurnikan pil, ketika mayat hidup di luar membutuhkan pil, dia harus memurnikannya. Kadang-kadang, dia ingin menyendiri untuk memahami hukum-hukum yang mendalam, tetapi Kyaoswe tiba-tiba mengirim setumpuk ramuan. Apa yang bisa dia lakukan? Membuangnya ke samping dan tidak memperbaikinya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimanapun, mayat hidup itu telah membayarnya. Sebagai seorang pengusaha, bagaimana dia bisa mengabaikan pelanggannya. Jadi, itu bukan kelelahan fisik, tetapi kelelahan mental. Setengah tahun lagi berlalu. Qin Fei Yang dan Frenzi keluar dari pengasingannya satu demi satu, wajah mereka berseri-seri. Mereka akhirnya memahami hukum mendalam yang utama, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Sekarang. Bahkan ketika berhadapan dengan Raja Naga, Fenghou, dan penguasa Kilin, tanpa senjata ilahi berdaulat, mereka sudah memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dengan kekuatan mereka sendiri. Adapun Yun Zi Yang, dia telah memahami hukum mendalam utama dari hukum kematian. Akan tetapi, dia tidak keluar dari pengasingannya dan terus memahami hukum-hukum mendalam lainnya. Sekarang. Mereka tidak kekurangan hukum sama sekali. Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Berbeda dengan sebelumnya, ketika mereka memperoleh beberapa undang-undang, mereka masih harus membahas dan mendistribusikannya satu persatu. Awalnya. Melihat leluhur darah dan yang lainnya mengelola bisnis dengan tertib, Qin Fei Yang dan Frenzi juga berencana untuk terus memahami hukum-hukum mendalam utama lainnya. Namun leluhur darah tidak mengizinkannya. Dia langsung menyeret mereka berdua keluar. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil alih lagi. Adapun leluhur darah, setelah mengembalikan bisnis kepada Qin Fei Yang dan Frenzi, dia menyeret Li Feng dan bersembunyi di ruang kultifasi. Bagaimanapun, dia tidak berencana untuk keluar dari ruang kultifasi lagi. Hari demi hari, tahun demi tahun. Sejak Raja Ilahi Kekacauan Primal membuka pintu potensi, dia tidak pernah muncul lagi. Namun, dari waktu ke waktu, setiap orang bisa merasakan kekuatan hidup dan mati yang menakutkan di aula tersebut. Ratu Salju dan yang lainnya juga tidak muncul. Tampaknya setelah membuka pintu potensi, mereka semua ingin meningkatkan kekuatan mereka selangkah lagi. Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Api Hitam, dan Raja Iblis Feng Tian juga tidak datang ke Qin Fei Yang untuk memurnikan pil. Para mayat hidup di luar kota agak terkejut. Apa yang salah dengan ketiga Raja Iblis itu? Mereka benar-benar bertahan sampai sekarang. Ini tidak seperti kepribadian mereka. 3833 Hanya Qin Fei Yang dan yang lainnya yang tahu apa yang sedang dilakukan ketiga Raja Iblis sekarang. Namun, kegagalan ketiga Raja Iblis memang sudah ditakdirkan sejak awal. Setelah menerima berita itu, Kilin Api, Tan Wu, dan Helhaun telah mengubah penampilan mereka. Bahkan Ki Saoyun dan lelaki tua berjanggut putih telah mengubah penampilan dan aura mereka untuk menghindari masalah. Meskipun Qin Fei Yang tidak menyebutkan mereka saat itu, bahkan jika ketiga Raja Iblis menemukan mereka, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat dari ketiga Raja Iblis seperti Longchen dan Kaisar Singelaut. Namun Ki Saoyun tidak ingin memanfaatkan hal ini. Karena jika dia terlibat dengan tiga Raja Iblis, tidak apa-apa jika dia menanganinya dengan baik. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia mungkin malah mengundang masalah. Oleh karena itu, daripada mengambil risiko seperti itu, lebih baik bersikap tenang dan tidak ikut campur serta mengumpulkan miniatur hukum dengan tenang. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin dapat menaklukkan beberapa senjata penguasa dan meningkatkan kekuatan klan Kilin. Dan kini, jumlah orang di Sky Bell Divine Tracer bertambah setiap hari. Setelah bertahun-tahun, menurut Qin Fei Yang dan yang lainnya, jumlah mayat hidup yang berhasil melampaui kesengsaraan dan bereinkarnasi sebagai manusia telah mencapai 50 ribu hingga 60 ribu. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai membentuk keluarga dan memiliki anak. Karena jumlah manusia terus meningkat, identitas Tan Wu dan yang lainnya secara alami lebih tersembunyi. Ini karena bahkan jika mereka bertemu dengan tiga Raja Iblis, selama mereka tidak mengungkapkan kekurangan apapun, mereka masih dapat mengklaim sebagai mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit. Lebih-lebih lagi. Baik Tan Wu dan yang lainnya maupun Ki Sao Yun dan yang lainnya, tidak satu pun dari mereka yang mudah dihadapi. Karena itu, akan lebih sulit bagi ketiga Raja Iblis untuk menemukan mereka daripada naik ke surga. Serigala bermata putih dan Putri Huo Feng tentu saja tidak perlu disebutkan. Ketiga Raja Iblis saat itu tidak mengenali mereka, dan sekarang semakin mustahil bagi mereka untuk menebak bahwa kedua orang ini adalah orang yang mereka cari. Pada hari ini, tepat 100 tahun sejak Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki harta karun ilahi lonceng langit. 100 tahun. Selama 20 tahun pertama, ia bertualang di luar. Selama 80 tahun berikutnya, dia berada di Chaos Royal City dan tidak pernah pergi. Selain Qin Fei yang bertanggung jawab menyimpan catatan, tidak seorang pun tahu berapa banyak miniatur hukum yang telah diperolehnya. Adapun harta karun ilahi lonceng surga yang terdiri dari api petir yang ekstrim, kayu yinyang, dan buah dewa kematian, setelah bertahun-tahun pencarian yang panik, barang-barang tersebut telah menjadi sangat langka. Justru karena inilah jumlah makhluk mayat hidup yang datang untuk berdagang dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya secara bertahap berkurang. Lagi pula, tanpa tanaman herbal, bahkan jika Qin Fei Yang diberi lebih banyak miniatur hukum, dia tidak akan mampu memurnikannya. Di tembok kota, Qin Fei Yang dan si gila melihat jumlah mayat hidup yang semakin berkurang di luar dan merasa sangat cemas. Jika mayat hidup ini tidak dapat menemukan tanaman herbal, mereka tidak akan dapat berdagang dengan tanaman herbal tersebut. Berapa banyak lagi yang dapat mereka peroleh dari miniatur hukum? Qin tua. Apakah ada cara untuk mengatasi masalah kekurangan tanaman obat? Orang gila itu mengerutkan kening. Ya. Masuki dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang mengangguk. Dunia kura-kura hitam memiliki tanaman herbal ini. Hal ini karena negeri iblis bukanlah satu-satunya tempat yang memiliki banyak sekali monster. Banyak dari monster ini juga dapat ditemukan di provinsi tengah dan empat wilayah utama. Bukankah kamu hanya membuang-buang napasmu? Orang gila memutar matanya. Jika mereka bisa memasuki dunia kura-kura hitam, apakah ini masih menjadi masalah? Qin Fei Yang menghela nafas. Pada akhirnya, para mayat hidup ini tidak menyadari pentingnya tanaman obat. Selama ini, mereka hanya peduli untuk mencari dan tidak pernah berpikir untuk melindungi dan membudidayakan tanaman obat ini. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah. Kayu Yin Yang dan buah dewa kematian dapat dibudidayakan, tetapi api petir yang ekstrim perlu dilahirkan perlahan-lahan di lingkungan khusus. Itu sama saja dengan dilahirkan dari surga dan bumi. Sekalipun bisa dibudidayakan, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Si gila menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, kami jelas tidak dapat membantu dalam masalah ini. Mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Bagi kami, kami telah memperoleh banyak miniatur hukum selama bertahun-tahun. Bahkan jika tidak ada yang datang untuk berdagang dengan kami di masa mendatang, perjalanan ke Heaven Bell Divine Tracer ini dapat dianggap sebagai keberhasilan total. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Bukannya dia tidak berperasaan, tetapi memang tidak ada jalan lain. Seperti yang dikatakan orang gila, meskipun buah dewa kematian dan kayu Yin yang dapat dibudidayakan secara buatan, namun terlalu sulit untuk mengola api petir yang ekstrim secara buatan. Ambil waktu sebagai contoh. Api petir yang ekstrim akan memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun untuk terbentuk. Setelah beberapa ribu tahun, mereka pasti sudah meninggalkan harta karun ilahi lonceng surga. Baiklah. Jangan dipaksakan, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Si gila menganggup dan tersenyum lega. Pada saat ini, Kiao Sui berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan menyerahkan tas Qian Kun kepada Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, total 50 set ramuan. Pergi dan perbaiki sekarang juga. Qin Fei Yang tersenyum dan mengambil tas Qian Kun. Dia hendak memasuki kastil kuno. Dentang. Tapi saat ini, suara bel yang keras dan jelas meledak di angkasa. Hm. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap ke langit. Mereka tidak dapat menahan sedikitpun kebingungan di wajah mereka. Suara apa itu? Li Zhong Sheng dan yang lainnya, serta mayat hidup di luar, juga menatap langit dengan curiga. Qin Tua, tidakkah kau merasa ini terdengar familiar? Pupil mata si orang gila tiba-tiba mengecil ketika dia bertanya. Akrab. Qin Fei Yang terkejut. Suara keras itu mengguncang dunia, bertahan di udara. Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Mata Qin Fei Yang bergetar. Kedengarannya seperti, suara lonceng langit. Saat harta karun ilahi lonceng langit turun ke pulau awan langit, ia juga mengeluarkan suara ini. Itu suara lonceng langit. Si gila mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Mengapa suara lonceng langit tiba-tiba terdengar di sini? Wah. Diiringi langkah kaki yang tergesa-gesa, leluhur darah, naga biru, Yun Xiang, Li Feng, dan Daifuku juga dengan cepat berjalan keluar dari kastil kuno dan menatap ke langit. Menatap mata leluhur darah dan naga biru, mereka tampak mengetahui sesuatu, tetapi mereka juga tampak tidak percaya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Ratu Salju dan Raja Iblis lainnya juga berjalan keluar dari aola masing-masing. Mereka menatap langit dan mengerutkan kening. Fei Yang, masalah ini sangat tidak biasa. Tiba-tiba, suara Pedang Dewa Kematian terdengar di benak Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut. Pedang Phoenix Api baru saja menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia juga mendengar suara bel ini. Kata Pedang Dewa Kematian. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Ada apa? Si gila menatapnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, Pedang Phoenix Api menghubungi Pedang Dewa Kematian dan berkata bahwa mereka juga mendengar suara lonceng ini. Tidak mungkin. Mungkinkah Serigala bermata putih dan yang lainnya berada di dekat kota Kerajaan Kekacauan Primal? Si gila segera mengamati bagian luar kota. Tidak. Mereka telah mencapai pintu keluar perbendaharaan ilahi lonceng langit, yang berjarak puluhan tahun dari sini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mustahil. Bagaimana mereka bisa mendengarnya dari jarak sejauh itu? Si orang gila terkejut. Hanya ada satu penjelasan. Suara lonceng ini bergema di seluruh perbendaharaan ilahi lonceng langit. Dimanapun Anda berada, baik manusia maupun mayat hidup, Anda dapat mendengar suara lonceng ini. Qin Fei Yang berkata dengan serius. Si gila mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu cepat hubungi Tan Wu dan Ki Saoyun dan tanyakan apakah mereka mendengarnya. Namun sebelum Qin Fei Yang sempat berbicara, pedang dewa kematian berkata, senjata ilahi penguasa milik Tan Wu dan Ki Saoyun menghubungiku satu persatu dan mengatakan bahwa mereka mendengar bunyi lonceng ini. Mereka semua mendengarnya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tampaknya seperti dugaannya, suara lonceng ini telah menyebar ke seluruh perbendaharaan ilahi lonceng langit. Dentang. Tiba-tiba, bel berbunyi lagi, memekakan telinga semua orang. Leluhur darah dan naga biru saling memandang dan berjalan di depan Qin Fei Yang dan si gila dengan wajah cemberut. Melihat ini, Yun Zi Yang dan yang lainnya juga mengikuti dengan curiga. Leluhur, senior, apakah kalian tahu sesuatu? Qin Fei Yang bertanya. Saya belum yakin, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya dan menatap ke langit. Sesaat kemudian, suara bel ketiga bergema dan tidak tenang untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Leluhur darah berbisik dengan wajah penuh keterkejutan. Memang aneh. Azure Dragon juga tampak bingung. Kalian bersiap-siap. Raja Dewa sedang menyendiri, jadi jangan ganggu dia. Aku akan mengirim kalian pergi. Suara kota kerajaan Primal Chaos tiba-tiba terdengar dari suatu bagian kota. Apa? Mengirim kami pergi. Qin Fei Yang dan si gila tercengang. Bukankah itu hanya seratus tahun? Mengapa mereka diusir? Itu benar. Bunyi lonceng ketiga adalah saatnya bagi kita, orang luar, untuk meninggalkan perbendaharaan ilahi lonceng langit. Tetapi mengapa demikian? Terakhir kali kita memasuki Sky Bell Divine Treasury, itu adalah seribu tahun. Mengapa kali ini hanya seratus tahun? Sang leluhur darah mengerutkan kening. Baru pada saat itulah Qin Fei Yang dan si gila mengerti. Ternyata ketika bell berbunyi, itu berarti latihan mereka telah berakhir. Orang gila bertanya, leluhur, apakah ada aturan di perbendaharaan ilahi lonceng langit yang menyebutkan bahwa usianya harus seribu tahun? Kali ini, saya hanya masuk dua kali. Saya tidak tahu apakah ada aturan seperti itu di masa lalu. Namun, terakhir kali itu adalah seribu tahun dan kali ini seratus tahun. Bukankah perbedaannya terlalu besar? Sang leluhur darah mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Tunggu! Mungkinkah kerajaan ilahi telah menyerbu alam awan langit terlebih dahulu? Tuan Kaisar Bulu dan yang lainnya tidak dapat menolak, jadi mereka memohon kepada perbendaharaan ilahi lonceng langit untuk membiarkan kita kembali terlebih dahulu. Yun Ziyang berkata dengan heran. Ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Apa yang dikatakan Yun Ziyang bukanlah hal yang mustahil. Meskipun alam awan langit memiliki Kaisar Bulu, Raja Naga, Fenghou, Master Kilin, dan Kelinci Kecil, senjata penguasa alam awan langit telah dibawa ke perbendaharaan ilahi lonceng langit. Bahkan senjata penguasa dari Istana Iblis, Istana Dewa, dan Istana Langit telah sampai ke perbendaharaan ilahi lonceng langit. Dengan kata lain, alam awan langit saat ini bahkan tidak memiliki satupun senjata penguasa. Oleh karena itu, jika kerajaan ilahi benar-benar menyerang terlebih dahulu, bahkan Kaisar Bulu dan yang lainnya tidak akan mampu menghentikan mereka. Memikirkan hal ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa khawatir. Meski itu hanya tebakan, itulah satu-satunya penjelasan saat ini. Kerajaan ilahi telah tiba lebih dulu, dan Kaisar Bulu dan yang lainnya tidak memiliki senjata penguasa. Ini akan menjadi malapetaka besar bagi alam awan langit. Qin Fei Yang bertanya, senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergegas ke pintu keluar sekarang? Jika itu kau, akan memakan waktu setidaknya 30 hingga 40 tahun, tetapi penguasa ini akan mengawalmu secara pribadi, jadi paling lama hanya akan memakan waktu 8 atau 9 tahun. Kata Kota Kerajaan Primal Chaos. 8 atau 9 tahun. Ekspresi Qin Fei Yang membeku. Jika kerajaan ilahi telah tiba di alam awan langit, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi dalam 8 atau 9 tahun. Orang gila bertanya, apakah tidak ada cara yang lebih cepat? Tidak. Kecuali kita bisa melanggar aturan. Namun, aturan perbendaharaan ilahi lonceng langit yang tidak dapat diteleportasi, bahkan penguasa ini dan Raja Ilahi tidak dapat melanggarnya. Kota Kerajaan Primal Chaos membalas. 3834. Lalu apa yang kita tunggu? Cepatlah dan bersiap. Orang gila mendesak. Bagaimana dengan kita? Para mayat hidup di luar kota langsung menjadi kacau. Sigila mendesak. Bagaimana mungkin kami masih peduli padamu sekarang? Tapi kami sudah menyiapkan ramuannya. Saya mohon, tolong bantu kami memurnikan pil obat sebelum Anda pergi. Para mayat hidup di luar kota semuanya berlutut di udara. Karena selama Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi, itu berarti mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkan tubuh mayat hidup mereka. Tidak mudah untuk melihat harapan, jadi mereka tidak ingin kehilangannya. Ketika si gila melihat pemandangan ini, dia tidak tahan lagi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Qin Fei Yang. Dengan begitu banyak mayat hidup yang berlutut di depannya, bagaimana mungkin dia bisa bersikap acuh tak acuh? Oleh karena itu, Qin Fei Yang merasa sangat tidak nyaman dan tidak tahu harus berbuat apa. Yun Zi Yang menggaruk kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan si gila, jangan terlalu gugup. Itu hanya tebakanku dan mungkin tidak benar. Mungkin ada alasan lain. Kalau dia tahu hal itu akan menimbulkan kekacauan, dia tidak akan mengatakannya. Benar atau tidak, kita harus meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit sekarang. Lagipula, loncengnya sudah berbunyi. Bahkan jika kita ingin tinggal, harta karun ilahi lonceng langit tidak akan mengizinkannya. Leluhur darah menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka memasuki kota. Masih ada 8-9 tahun lagi, cukup bagimu untuk membantu mereka melewati masa kesusahan. Tiba-tiba, suara Raja Ilahi Kekacauan Primal bergema di Aula. Apa? Ratu Putri Saljudan yang lainnya menoleh ke Aula. Begitu banyak mayat hidup yang diizinkan memasuki kota Kerajaan Primal Chaos. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Kota Kerajaan Primal Chaos juga terkejut. Namun, mereka tidak menentang keinginan Raja Dewa Kekacauan Primal dan berkata kepada mayat hidup di luar kota, kalau begitu masuklah, tapi jangan berlarian. Pergilah segera setelah kesengsaraan. Terima kasih. Para mayat hidup di luar kota sangat berterima kasih dan segera bergegas menuju kota Kerajaan Primal Chaos. Terima kasih, Raja Dewa Senior. Qin Fei Yang juga melihat ke Aula dan dengan tulus berterima kasih padanya. Tidak perlu. Mayat hidup dari harta karun Ilahi Lonceng Langit adalah orang-orangku. Kau membantu mereka memurnikan pil dan melewati kesengsaraan. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Raja Ilahi Kekacauan tersenyum tipis. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan. Raja Dewa ini memang tidak buruk, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat wajah Raja Dewa di balik topeng itu. Segera. Semua roh yang mati telah memasuki kota Kerajaan Kekacauan. Tidak ada kebingungan sama sekali. Semua orang diam-diam tinggal di kota, menunggu pil dan kesengsaraan. Kota Chaos Royal sangat puas dengan hal ini. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Qin Fei Yang menatap kota Kerajaan Primal Chaos dan menggenggam tangannya. Ledakan. Diiringi guncangan langit dan bumi, kota Kerajaan kekacauan bangkit dari tanah dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat menuju pintu keluar harta karun Ilahi Lonceng Surga. Meski kecepatannya sangat cepat, Qin Fei Yang dan yang lainnya yang berdiri di tembok kota tidak merasakan guncangan sedikitpun. Qin Tua, menurutmu apakah mungkin kita diusir terlebih dahulu karena kita memperoleh terlalu banyak miniatur nomologis di harta karun Ilahi Lonceng Langit? Orang gila itu tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Hah? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Qin Fei Yang, tetapi leluhur darah dan yang lainnya yang hendak pergi juga menoleh untuk melihat orang gila. Mungkin itu memungkinkan. Yun Zi Yang merenung sejenak lalu mengangguk. Tidak. Namun Qin Fei Yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Yun Zi Yang dan Mat Man curiga. Jika memang begitu, Sky Bell pasti akan meminta kita menyerahkan miniatur nomologis dan kemudian langsung mengusir kita. Tapi itu tidak terjadi. Jadi, ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan miniatur nomologis. Aku cukup percaya dengan tebakan Yun Zi Yang, kelinci kecil dan yang lainnya yang ada di luar memohon pada lonceng langit untuk membiarkan kita keluar terlebih dahulu. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Semua orang mengangguk. Orang gila itu mendongak ke langit dan meraung, lonceng langit, dapatkah kau memberitahu kami apakah orang-orang dari kerajaan ilahi datang ke alam awan langit terlebih dahulu. Qin Fei Yang dan yang lainnya tertegun dan menatap langit lagi. Namun, Sky Bell tidak memperhatikan mereka sama sekali. Saya pikir dia orang yang mudah diajak bicara, tapi ternyata dia juga orang yang kolot. Sangat merepotkan membiarkan primal Chaos Royal City mengirim kita. Lebih baik membiarkannya langsung melemparkan kita kembali ke alam awan langit. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Cukup. Membantu orang lain adalah suatu kebaikan, tapi tidak menolong kita adalah kewajiban mereka. Lagi pula, sudah merupakan suatu kebaikan yang besar jika membiarkan kita meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit terlebih dahulu. Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga alam awan langit tetap aman dan tenteram. Qin Fei Yang menghela nafas dan menatap Kiaosue dan yang lainnya. Ayo bergerak, jangan buang waktu. Di tempat lain. Feng Tian di Mentetawang dan yang lainnya berdiri di atas puncak raksasa dan juga menatap ke langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Berakhir lebih awal. Sekarang, tidak ada berita tentang rekan-rekan Qin Fei Yang dan mereka ingin meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit. Tubuh Raja Iblis yang haus darah telah direkonstruksi. Jelas sekali. Dia telah berkultivasi dalam Time Array selama bertahun-tahun. Raja Iblis api hitam tiba-tiba meraung, siapa yang peduli dengan teman-temannya sekarang. Cepatlah kembali dan mintalah pil penghancur penghalang mayat hidup kepada mereka. Itu benar. Kita belum mendapatkan pil penghancur penghalang mayat hidup. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi seperti ini? Raja Iblis yang haus darah menepuk kepalanya, wajahnya penuh kecemasan. Mereka bertiga segera berbalik dan terbang menjauh. Tunggu. Mungkin saja Primal Chaos Royal City sudah mengawal mereka ke pintu keluar. Segera hubungi Primal Chaos Royal City dan tanyakan tentang situasinya. Raja Iblis Feng Tian tiba-tiba berhenti dan menatap mereka berdua. Raja Iblis api hitam dan Raja Iblis haus darah tercengang dan segera membiarkan senjata berdaulat mereka masing-masing menyentuh kota kerajaan kekacauan Primal. Segera. Mereka mendapat balasan. Mereka benar-benar sudah mengantar mereka ke pintu keluar. Raja Iblis Feng Tian mengerutkan kening. Raja Iblis api hitam melihat sekeliling dan berkata, Jangan khawatir, posisi kita saat ini lebih dekat ke pintu keluar daripada mereka. Ayo cepat ke jalan yang harus mereka lalui dan tunggu mereka. Oke. Keduanya mengangguk. Ketiganya segera berbalik dan menghilang di cakrawala bagaikan kilat. Pada saat yang sama. Tan Wu, Fire Killin, Hell God Hound, Ki Saoyun, dan Whitebeard juga menerima berita tersebut dan bergegas menuju pintu keluar di bawah pimpinan senjata berdaulat mereka masing-masing. Hal ini juga membuat mereka sangat terkejut. Awalnya, mereka ingin menemukan beberapa miniatur hukum atau menaklukkan beberapa senjata ilahi berdaulat saat mereka dalam perjalanan. Namun, ketika mereka mengetahui tebakan Qin Fei Yang, mereka tidak berani ceroboh. Karena mereka juga tahu keseriusan masalah ini. Jika kerajaan ilahi benar-benar datang lebih awal, klan Kilin tanpa senjata berdaulat pasti akan hancur. Dua tahun kemudian. Iblis Hausdara Teta Wang dan yang lainnya akhirnya menunggu Raja Ilahi Primal Chaos. Setelah dua tahun, hanya ada sekitar dua ribu mayat hidup yang tersisa di kota kerajaan Primal Chaos. Sisanya telah berhasil melampaui kesengsaraan mereka dan meninggalkan kota kerajaan Primal Chaos. Melihat dua ribu mayat hidup yang tersisa, ketiga Raja Iblis mengerutkan kening. Dia tidak hanya secara pribadi mengawal Qin Fei Yang dan yang lainnya keluar dari perbendaharaan ilahi lonceng langit, dia juga membiarkan begitu banyak mayat hidup memasuki kota. Raja ilahi ini terlalu baik kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kali ini, mereka bertiga menahan diri. Sesampainya di depan kastil kuno, mereka diam-diam berdiri di luar pintu, menunggu Qin Fei Yang. Meskipun Qin Fei Yang telah bersumpah darah untuk memberi mereka pil penghancur penghalang mayat hidup sebelum meninggalkan perbendaharaan ilahi lonceng langit, jika mereka tidak berjaga di sini, kelihatannya mereka tidak memiliki rasa aman. Akhirnya, Qin Fei Yang selesai memurnikan pil penghancur penghalang mayat hidup terakhir dan berjalan keluar dari kastil kuno. Dia menyerahkannya kepada Kiao Sue dan bahkan tidak melihat ke arah tiga Raja Iblis. Hal itu membuat ketiga Raja Iblis sangat kesal. Batuk-batuk. Raja Iblis api hitam terbatuk kuat dan hanya bisa mengambil inisiatif untuk menunjukkan kehadirannya. Qin Fei Yang tertegun dan berbalik melihat mereka bertiga. Ini, Qin Fei Yang, lihat. Kau akan meninggalkan Sky Bell Divine Treasury. Pil yang kau janjikan pada kami harus dihormati. Ya, dulu itu kesalahan kami. Kami berpikiran sempit dan berulang kali menyerang Anda. Sekarang, kami minta maaf. Saya harap Anda tidak menganggapnya serius. Ketiganya ragu sejenak, lalu akhirnya menurunkan sikap mereka dan berkata dengan ekspresi memohon. Qin Fei Yang menatap mereka bertiga dalam diam. Sejujurnya, jika bukan karena perubahan mendadak ini, dia pasti ingin sekali bermain dengan mereka bertiga. Namun sekarang, dia khawatir dengan keselamatan alam awan langit. Dia benar-benar tidak berminat. Jangan khawatir. Sebelum meninggalkan perbendaharaan ilahi lonceng langit, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia memasuki kastil kuno dan mengasingkan diri untuk memahami hukum kehidupan dan kematian. Masih ada lima atau enam tahun tersisa. Menurut susunan waktu di kastil kuno, masih ada sepuluh juta tahun tersisa. Dalam sepuluh juta tahun, dia seharusnya mampu memahami kedalaman hukum kehidupan dan kematian. Kalau dulu, dia pasti tidak akan seyakin ini. Tapi sekarang berbeda. Sejak mendengarkan penjelasan raja ilahi kekacauan primal terakhir kali, pemahamannya tentang hukum kehidupan dan kematian telah mencapai tingkat baru. Dia tidak berani berbicara mengenai kedalaman tertinggi, namun dia memiliki keyakinan 100% pada kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Melihat Qin Fei Yang memasuki kastil kuno tanpa menoleh ke belakang, ketiga raja iblis tidak dapat menahan amarah mereka. Mereka telah merendahkan postur mereka dan berbicara dengan rendah hati, tetapi dia masih tidak memberikannya kepada mereka. Bagus, bagus, bagus. Tunggu saja. Sebelum meninggalkan perbendaharaan ilahi lonceng langit, aku pasti akan membuatmu menderita kesakitan yang lebih parah daripada kematian. Mereka bertiga diam-diam mundur dan memasuki aula besar. Raja Iblis Feng Tian menatap Raja Iblis api hitam dan mengirimkan suaranya, segera beritahu kastil iblis untuk menghubungi Dewa Pedang dan suruh Long Chen dan yang lainnya menunggu di pintu keluar. Itu benar. Rekan-rekan Qin Fei Yang pasti sedang dalam perjalanan menuju pintu keluar sekarang. Selama Long Chen dan yang lainnya menunggu di pintu keluar, mereka pasti bisa melihat mereka. Raja Iblis yang haus darah menganggup dengan niat membunuh yang tak tersamar di matanya. Raja Iblis Feng Tian berkata dalam hati, juga, beritahu Long Chen untuk menyimpan mayat mereka. Aku ingin Qin Fei Yang dan Ilmu Wan Gila, dua bajingan kecil ini, melihat kematian mereka yang menyedihkan dengan mata kepala mereka sendiri. Oke. Raja Iblis api hitam menganggup dan segera memberi instruksi secara diam-diam kepada kastil iblis. Jika Qin Fei Yang tahu tentang ini, dia pasti akan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bahkan sekarang, dia masih bertingkah seperti orang bodoh. Langsung ke barat. Satu demi satu, puncak-puncak raksasa mengjulang tinggi ke angkasa, memancarkan aura megah. Di daerah ini, terdapat total 10.000 puncak raksasa. Puncak terendah tingginya puluhan ribu kaki, seperti pedang raksasa yang mengjulang tinggi di antara awan gelap. Namun, seperti tempat lain, sulit untuk menemukan tumbuhan dan sangat tandus. Itulah Myriad Peaks Ridge. Myriad Peaks Ridge juga dinamai berdasarkan 10.000 puncak raksasa ini. Di tengah. Di sana berdiri puncak raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Puncak gunung itu datar seperti pisau, dan tanahnya ditutupi lapisan batu hitam. Setiap batu penuh dengan jejak yang ditinggalkan oleh waktu. Di tengah puncak gunung, ada pintu batu hitam. Pintu batu itu tingginya sekitar 100 kaki dan seluruhnya berwarna hitam, memancarkan aura kuno dan dingin. Inilah pintu keluar dari perbendaharaan ilahi lonceng langit. 3835. Namun, pintu batu itu tertutup dan belum dibuka. Di depan pintu batu, sekelompok orang menatap pintu batu itu, wajah mereka penuh kecemasan. Itu adalah serigala bermata putih dan kelompoknya. Long Chen tidak terkecuali. Dia tidak peduli dengan keselamatan para naga. Karena dia terlahir sebagai naga dari dunia kuno. Dan para naga dari dunia kuno tidak ada hubungannya dengan para naga dari alam awan langit. Oleh karena itu, dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap para naga dari alam awan langit. Tetapi, Long Jun dan putrinya keduanya adalah naga. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan Long Jun dan saudara perempuannya. Pintu keluarnya belum terbuka, jadi tidak ada gunanya bagi kita khawatir. Sementara Qin Fei Yang dan yang lainnya belum tiba, sebaiknya kalian semua bergegas dan memahami hukum-hukum yang mendalam. Lelaki tua berjubah kuning di negeri para dewa terkubur itu berbicara. Dengan lambayan tangannya, ia membuat susunan waktu dan menyatukannya ke dalam tanah di bawah kakinya. Benar sekali. Daripada khawatir di sini, lebih baik tenang dan tekun berkultivasi. Meskipun tidak lama lagi Qin Fei Yang dan yang lainnya akan tiba, setiap hal kecil itu penting. Kaisar Singa Laut mengangguk. Pernah mendengarnya. Semua orang menenangkan ketidaksabaran di hati mereka dan duduk bersilah di tanah satu demi satu. Tetapi pada saat ini, Long Chen mengangkat alisnya. Ada apa? Serigala Bermata Putih berdiri di samping Long Chen dan menyadari ketidaknormalan Long Chen. Dia bertanya dengan curiga. Long Chen dan Pedang Dewa Langit diam-diam berkomunikasi selama beberapa saat sebelum menatap Serigala Bermata Putih dan Putri Huofeng. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ketiga Raja Iblis masih belum bereaksi. Apa yang ingin mereka lakukan? Serigala Bermata Putih dan Putri Huofeng merasa penasaran. Mereka ingin kita membunuh kalian berdua di sini, begitu pula Tan Wu, Hellhound, dan Fire Killin. Mereka juga mengatakan ingin menyimpan mayat kalian agar Qin Fei Yang dan Mat Man dapat melihatnya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Rencananya bagus. Lagi pula, sekarang setelah kita meninggalkan harta karun ilahi Long Cheng Langit, tidak peduli siapapun orangnya, mereka pasti akan datang ke pintu keluar. Putri Huofeng menganggup dan tersenyum penuh penghargaan. Menunggu kelinci di dekat tunggul pohon memang rencana yang brilian. Sayangnya, mereka menemukan orang yang salah. Serigala Bermata Putih itu mencibir. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan menatap Putri Huofeng dan Long Chen. Dia tersenyum nakal dan berkata, mengapa kita tidak memberikan pertunjukan yang bagus untuknya. Lagi pula, mereka sudah berusaha keras untuk membunuh kita. Setidaknya kita harus memberi mereka sesuatu sebagai balasannya. Acara apa? Putri Huofeng curiga. Orang yang tidak tahu terima kasih itu bergerak mendekati mereka berdua dan berbisik ke telinga mereka. Saat Putri Huofeng dan Long Chen mendengarkan rencana Serigala Bermata Putih, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi aneh. Pada akhirnya, ketika Serigala Bermata Putih selesai berbicara, keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Mungkin hanya orang ini yang bisa memunculkan ide busuk seperti itu. Seiring berjalannya waktu. Kota Kekaisaran Kekacauan. Mayat hidup terakhir berhasil melampaui kesengsaraan. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Saudara Kin. Jika aku punya kesempatan untuk datang ke perbendaharaan ilahi lonceng langit lagi, orang tua ini pasti akan membalas kebaikannya hari ini. Mayat hidup ini adalah seorang lelaki tua. Dia menatap Li Zhongsheng dan yang lainnya dengan rasa terima kasih. Oke. Ketika dia keluar dari pengasingannya, kami akan memberitahunya. Jaga dirimu juga. Kiao Sue tersenyum. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi. Orang tua itu menangkupkan kedua tangannya dan terbang ke langit. Dia terbang keluar dari Chaos Imperial City dengan kecepatan kilat, tetapi dia tidak langsung pergi. Dia berdiri di kehampaan dan menyaksikan Chaos Imperial City pergi. Dia bergumam, orang baik akan diberi hadiah. Surga akan memberkatimu. Orang tua itu membungkuk ke arah kota Kekaisaran Kekacauan sebelum berbalik untuk pergi. Di tembok kota, Li Zhongsheng, Kiao Sue, dan racun tua saling memandang. Mereka akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka. Selama bertahun-tahun, tidak diragukan lagi mereka adalah orang-orang yang paling lelah. Karena tidak ada pengaturan waktu di luar, mereka pada dasarnya sibuk setiap hari. Pikirkan saja itu. Setelah sibuk selama lebih dari 80 tahun, bahkan jika terbuat dari besi, mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, mereka bertahan. Di satu sisi, Qin Fei Yang dan yang lainnya akan datang membantu saat mereka senggang. Di sisi lain, mereka berterima kasih kepada Qin Fei Yang karena telah memberi mereka kesempatan hidup baru. Ketiganya menghela nafas lega, mereka menatap senjata ilahi penguasa dan menangkupkan tangan mereka. Terima kasih, Tuan-Tuan. Jika bukan karena bantuan senjata ilahi penguasa ini, mereka tidak akan mampu membantu begitu banyak mayat hidup melewati kesengsaraan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan mampu mendapatkan begitu banyak miniatur hukum. Enam senjata ilahi penguasa itu sangat dingin. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung berbalik untuk pergi. Kita sudah bersama selama lebih dari 80 tahun. Mengapa mereka masih bersikap dingin? Li Zhong Sheng bergumam. Jangan berpikir bahwa kita telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum terkuat dan memiliki senjata ilahi penguasa. Di hadapan mereka, kita bukanlah apa-apa. Kiao Sue menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ini semua karena Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kalau tidak, belum lagi bekerja dengan enam senjata ilahi penguasa selama bertahun-tahun, mereka bahkan tidak akan bisa melihatnya. Abaikan mereka. Selama kamu mengikuti Qin Fei Yang dengan tenang, percayalah pada penguasa ini. Senjata ilahi penguasa di sampingmu akan melampaui mereka cepat atau lambat. Dan dengan kekuatanmu sendiri, penguasa ini tidak dapat menjamin bahwa kamu akan melampaui Raja Ilahi kekacauan primal di masa depan, tetapi melampaui Raja Iblis itu mudah. Pedang Ice Phoenix dan senjata ilahi penguasa lainnya mendarat di depan mereka bertiga dan berkata dengan mendominasi. Dalam, Kiao Sue menganggup dan tersenyum. Kalian semua mengalami masa-masa sulit. Melihat senjata ilahi penguasa ini, hati Kiao Sue terasa sakit. Meskipun dia dan Li Zhongsheng lelah, setidaknya mereka tidak harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Namun Pedang Ice Phoenix dan senjata ilahi penguasa lainnya harus berjuang melawan kesengsaraan surgawi setiap saat. Seseorang harus tahu. Ini adalah kesengsaraan surgawi, bukan permainan. Tekanan yang harus dihadapi senjata ilahi penguasa ini setiap hari sangatlah jelas. Tidak apa-apa. Sulit juga bagi kalian semua. Namun, aku masih harus merepotkan kalian sedikit lagi. Kategorikan semua miniatur hukum, urutkan, dan serahkan kepada Qin Fei Yang. Pedang Ice Phoenix tertawa. Oke. Kiao Sue menganggup. Suara mendesing. Sepuluh senjata ilahi penguasa terbang ke dalam istana dengan suara mendesing dan menghilang. Kiao Sue dan dua orang lainnya saling berpandangan, menyingkirkan meja dan kursi, lalu memasuki aula istana. Mereka menyeduh teh, minum teh, dan memilah-milah miniatur hukum. Melihat mereka semakin dekat ke miriat Peaksrich, Kastil Iblis Api Hitam tiba-tiba menerima berita dari Pedang Dewa Surgawi. Serigala Bermata Putih dan Putri Api Phoenix telah mati di miriat Peaksrich, dan sesuai keinginan ketiga Raja Iblis, mereka menyimpan mayat mereka. Mendengar berita ini, Iblis Api Hitam Tetawang dan yang lainnya tertegun sejenak. Kemudian, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, mereka menjadi sangat bersemangat. Akhirnya, mereka akhirnya membunuh dua rekan Qin Fei Yang. Mereka tidak meragukan keaslian berita tersebut. Bahkan sekarang, mereka tidak sabar untuk bergegas ke miriat Peaksrich. Karena mereka sudah tidak sabar untuk melihat adegan Qin Fei Yang dan si gila menatap kedua mayat itu dengan mata kepala mereka sendiri, adegan kesedihan yang tak terhibur. Meskipun mereka hanya membunuh Serigala Bermata Putih dan Putri Api Phoenix, menurut mereka, sudah sepadan untuk memberikan Long Chen dan yang lainnya warisan hukum dan miniatur hukum. Periode waktu lainnya berlalu. Pedang Dewa Surgawi mengirimkan berita lagi. Ia memberitahu ketiga Raja Iblis bahwa Tan Wu, anjing ilahi neraka, dan kilin api telah terbunuh satu demi satu. Mayat mereka kini berada di alun-alun di pintu masuk harta karun ilahi lonceng langit. Ketiga Raja Iblis itu pasti semakin bersemangat. Dalam beberapa tahun berikutnya, setiap kali mereka melihat kastil kuno itu, senyum cerah akan muncul di wajah mereka. Tapi benarkah demikian? Mungkin hanya Serigala Bermata Putih dan yang lainnya yang tahu. Ada pun kilin api, Tan Wu, dan anjing ilahi neraka. Karena Pedang Dewa Surgawi telah mengirimkan berita ini, pedang itu pasti telah bergegas menuju pintu masuk harta karun ilahi lonceng langit. Waktu bagaikan pasir di antara jari-jari. Malam itu, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari kastil kuno. Ini adalah aura hukum kehidupan dan kematian. Dengan munculnya aura ini, semua orang terbangun dari keterpencilan mereka, termasuk Raja Ilahi Kekacauan Primal. Suara mendesing. Disertai suara sesuatu yang pecah di udara. Ratu Saljudan yang lainnya adalah yang pertama muncul. Mereka berdiri di atas kota dan melihat ke kastil kuno, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini tanda terobosan? Mengikuti dengan saksama. Setan api hitam tetawang dan yang lainnya juga muncul, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Aura ini. Bagaimana itu bisa menjadi hukum kehidupan dan kematian? Karena mereka tidak tahu bahwa Qin Fei Yang juga telah memahami hukum kehidupan dan kematian, mereka semua mengira itu hanyalah ilusi. Meskipun Frenzi dan yang lainnya tidak keluar dari kastil kuno, mereka semua berkumpul di aula utama kastil kuno, dengan gugup menunggu kemunculan Qin Fei Yang. Hukum kehidupan dan kematian berbeda dengan hukum lainnya. Sekalipun hanya memahami hukum kehidupan dan kematian, itu sudah cukup untuk menggemparkan dunia. Ledakan. Hukum kehidupan dan kematian menjadi semakin menakutkan, seperti ombak besar yang melanda kastil kuno. Itu benar-benar hukum kehidupan dan kematian. Apa yang sedang terjadi? Di antara mereka, adakah yang benar-benar telah memahami hukum hidup dan mati? Iblis Haus Darah Teta Wang merasa sulit mempercayainya. Sebagai ahli di level mereka, mereka tentu tahu betapa mengerikannya hukum kehidupan dan kematian. Menggunakan contoh yang paling sederhana, Raja Ilahi dari Kekacauan Primal dapat menjadi penguasa Harta Ilahi Lonceng Langit karena ia menguasai hukum kehidupan dan kematian. Karena dia menguasai hukum kehidupan dan kematian, Raja Ilahi Kekacauan Primal diakui oleh Kota Kerajaan Kekacauan Primal. Dengan Primal Chaos Royal City yang mengikuti dan melindunginya, tidak peduli seberapa keras sepuluh Raja Iblis berusaha, mereka tidak dapat menggoyahkan kedudukannya di Sky Bell Divine Tracer. Tentu saja. Ini tidak dapat menyangkal kekuatan Raja Ilahi Kekacauan Primal. Pada saat ini, orang lain yang memahami hukum kehidupan dan kematian benar-benar muncul. Dan itu adalah lawan mereka. Orang bisa membayangkan betapa buruknya suasana hati ketiga Raja Iblis itu. Siapa ini? Ketiga Raja Iblis tiba-tiba memandang Ratu Putri Salju dan yang lainnya. Aku tidak tahu. Mereka berenam menggelengkan kepala. Kamu benar-benar tidak tahu. Ketiga Raja Iblis tidak mempercayainya. Mereka telah mengirim senjata kaisar mereka untuk membantu Kinfei Yang, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui latar belakang kelompok orang ini. Enam Raja Iblis memandang hukum kehidupan dan kematian di langit di atas kastil kuno dan tetap diam. Hukum kehidupan dan hukum kematian, dua kekuatan yang awalnya tidak cocok seperti api dan air, kini terhubung oleh darah di langit di atas kastil kuno. Tidak ada tanda-tanda penolakan. Aura yang mengerikan bergejolak dengan hebat di sekelilingnya. Meskipun aura ini tidak terlalu kuat di mata mereka, ada rasa penindasan yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah penindasan dari hukum kehidupan dan kematian. Hukum hidup dan mati melampaui semua hukum lainnya. Dengan demikian, hukum apapun akan ditekan di hadapan hukum hidup dan mati. Tidak seorang pun dapat lolos dari ini. Hukum kehidupan dan kematian adalah raja dari semua hukum di dunia. Tiba-tiba, hukum kehidupan dan kematian di langit di atas kastil kuno itu mengembun menjadi batas yang sangat besar. Batas itu berganti-ganti antara hitam dan putih, dan seekor naga besar melingkar di atasnya. Naga besar ini juga terkondensasi dari hukum kehidupan dan kematian. Baik matanya maupun sisik naga di tubuhnya, keduanya berwarna setengah putih dan setengah hitam, memancarkan kesan bahaya. Domain ilahi tertinggi yang mendalam, hidup dan mati. Siapa ini? Iblis Hausdara Teta Wang dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar karena marah. Mereka tidak menyangka itu akan berevolusi menjadi supreme profound. Jika itu adalah profound pertama atau kedua, mereka masih bisa menerimanya. Namun, supreme profound hanya satu langkah lagi dari ultimate profound. Raja ilahi kekacauan primal saat ini baru mencapai tingkat ini. 3836. Pada saat ini, si gila dan yang lainnya pun berlari keluar istana dan menatap ke arah dominion hidup dan mati di langit. Betapa patut diirikan. Orang gila itu bergumam. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedalaman tertinggi dari berbagai hukum tertinggi itu sama tidak pentingnya dengan semut di hadapan life and death dominion. Tidak ada yang perlu diirikan. Yun Xiang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Siapa yang tidak menginginkan hukum kehidupan dan kematian? Namun di dunia ini, berapa banyak orang yang dapat mengaktifkan hukum kehidupan dan kematian? Leluhur darah terkekeh, kerja keraslah, bukan berarti kamu tidak punya kesempatan. Peluang. Si gila tersenyum pahit. Jika ada hal lain, dia yakin dia bisa melakukannya jika Qin Fei yang mampu. Namun hanya hukum kehidupan dan kematian yang membuatnya merasa tidak berdaya. Sebab selama tahun-tahun pengasingannya itu, dia telah mencoba memahami hukum kehidupan dan kematian. Namun, seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak dapat melewati ambang pintu. Dia bahkan tidak bisa melangkah ke ambang pintu, apalagi memahami hukum kehidupan dan kematian. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Wajah Azure Dragon penuh dengan senyuman. Orang gila itu menatap leluhur darah dan naga biru dan berkata, Mengapa kalian terlihat lebih bahagia dari kami? Tentu saja. Qin Fei yang adalah keturunan kaisar manusia dan kaisar bulu. Bagaimana mungkin aku tidak senang melihatnya memiliki prestasi seperti itu? Naga Azure tersenyum. Leluhur darah berkata dengan percaya diri, Pada waktunya, anak ini pasti akan melampaui kaisar manusia dan kaisar bulu dan menjadi pemimpin nomor satu umat manusia. Mengapa tidak mengikut sertakan kamu? Apakah kau masih yakin bahwa Tuan Qin tidak akan mampu melampauimu di masa depan? Orang gila itu menatapnya dengan nada menggoda. Mendengar ini, wajah leluhur darah menjadi gelap. Tidak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. He he. Orang gila itu memamerkan giginya. Itu bukan mereka. Mungkinkah? Pada saat yang sama. Ketika Matman dan yang lainnya keluar dari istana, ketiga Raja Iblis telah menatap mereka. Namun pada akhirnya, mereka menemukan bahwa sumber hukum kehidupan dan kematian bukanlah orang-orang ini. Semua orang di sekitar Qin Fei Yang sudah keluar saat ini. Hanya Qin Fei Yang sendiri yang masih berada di dalam istana. Oleh karena itu, suatu pikiran mengerikan merayapi benak ketiga Raja Iblis. Mungkinkah orang yang mengendalikan hukum kehidupan dan kematian adalah Qin Fei Yang? Ini adalah hal terakhir yang ingin mereka lihat. Bisa saja itu adalah Blood Progenitor, Azure Dragon, atau bahkan Yun Xi Yang, tetapi tidak mungkin itu adalah Qin Fei Yang atau Mad Scientist. Hanya ada satu alasan, mereka berdua terlalu sombong di depan mereka. Mereka tidak ingin melihat mereka berdua menjadi lebih kuat. Lebih-lebih lagi. Selama seseorang tidak bodoh, mereka dapat melihat bahwa Qin Fei Yang dan si gila memiliki hubungan terbaik. Mereka bukan saudara-saudara, jadi tidak peduli siapa yang mengendalikan hukum hidup dan mati, itu akan menjadi ancaman fatal bagi mereka. Namun, orang yang mengendalikan hukum kehidupan dan kematian adalah Qin Fei Yang. Ini adalah sesuatu yang sulit mereka terima. Ding! Tiba-tiba. Diiringi suara gemuruh naga yang memekakkan telinga, naga raksasa yang terbentuk dari kekuatan hidup dan mati itu langsung menghancurkan langit. Dengan aura mengerikan, ia meraung ke arah tiga raja iblis. Hem. Orang gila dan yang lainnya tercengang dan segera menoleh untuk melihat. Baru kemudian mereka menyadari bahwa kesembilan raja iblis ada di sana. Segera setelah. Mereka menatap iblis haus darah Teta Wang dan yang lainnya dengan sedikit ekspresi main-main di mata mereka. Qin Fei Yang jelas-jelas sengaja memprovokasi mereka bertiga. Kalau mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang, mereka akan dihukum oleh surga dan dihancurkan. Dengan cara ini, mereka dapat terbebas dari ketiga bencana tersebut sebelum pergi. Tentu saja. Ketika ketiga raja iblis melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan sekarang, dia masih memprovokasi mereka. Ledakan. Raja iblis api hitam melambaikan tangannya dan makna utama hukum kematian diaktifkan. Delapan belas lapisan neraka seperti kelahiran raja iblis, dan aura kematian segera menyelimuti seluruh kota. Disertai ledakan keras, delapan belas lapisan neraka dan naga raksasa bertabrakan. Yang satu merupakan makna yang terdalam, yang satu lagi hanya makna yang paling agung, namun keduanya berada dalam jalan buntu dalam kehampaan. Apa? Mata Matman dan Yun Zi Yang membelalak. Mereka tahu bahwa hukum kehidupan dan kematian sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan sekuat ini. Makna yang tertinggi saja sebenarnya mampu bersaing dengan makna tertinggi dari hukum kematian, bahkan setara dengannya. Ini terlalu kuat dan konyol. Dimana keadilannya? Ledakan. Setelah beberapa detik menemui jalan buntu, disertai ledakan keras yang mengguncang bumi, dua makna utama hancur di saat yang sama. Dengan kata lain, keduanya benar-benar berimbang. Inikah kekuatan hukum kehidupan dan kematian? Bahkan leluhur darah pun tercengang. Tidak ada seorang pun di alam awan langit yang pernah mengaktifkan hukum kehidupan dan kematian, jadi tidak ada seorang pun yang tahu kekuatan sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Ini sungguh di luar imajinasi. Menurut pemikirannya, sekuat apapun hukum kehidupan dan kematian, paling-paling ia hanya dapat menghancurkan makna-makna hakiki lainnya yang setingkat. Misalnya, Makna hakiki pertama dari hukum kehidupan dan kematian menghancurkan makna hakiki pertama dari hukum hakiki lainnya. Makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian menghancurkan makna tertinggi dari hukum-hukum utama lainnya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa ia benar-benar dapat bertarung lintas wilayah. Jika makna tertinggi itu sebanding dengan makna hakiki dari hukum yang paling kuat, maka betapa mengerikkankah makna hakiki dari hukum kehidupan dan kematian. Sulit untuk dibayangkan. Kau hanya sedang mencari kematian. Raja Iblis Api Hitam menatap kastil kuno di tembok kota dengan niat membunuh. Jangan impulsif. Mereka akan meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit, dan sumpah darah akan segera kehilangan pengaruhnya. Jika kau bergerak sekarang, kau akan dilenyapkan oleh sumpah darah itu. Lebih-lebih lagi. Bukankah rekan-rekan mereka mati di miriat peaksric? Seperti yang Long Chen katakan, dibandingkan membunuh Qin Fei Yang, melihatnya menyaksikan penderitaan dan keputusasaan rekan-rekannya yang sekarat jauh lebih memuaskan. Raja Iblis Feng Tian dan Raja Iblis Haus Darah melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera menghentikan Raja Iblis Api Hitam. Ketika Raja Iblis Black Flame mendengar ini, seringai muncul di matanya. Dengan sebuah pikiran, dia dengan cepat menarik kembali auranya. Hm. Si gila dan yang lainnya terkejut. Dia benar-benar bisa menanggungnya. Mereka sedikit kecewa. Mengetuk. Pada saat ini. Diiringi serangkaian langkah kaki, Qin Fei Yang melangkah keluar dari kastil kuno selangkah demi selangkah. Ia menatap dominion hidup dan mati, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dia tidak menyangka bahwa makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian akan begitu kuat hingga dapat bersaing dengan makna tertinggi dari sebuah hukum utama. Dengan kata lain. Dia secara tidak langsung telah memahami makna hakiki dari sebuah hukum hakiki. Ditambah dengan makna hakiki dari hukum sebab akibat, dia seharusnya bisa melawan orang-orang seperti Raja Naga. Aduh. Mari kita putuskan persahabatan kita di masa depan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Hah? Qin Fei Yang menoleh ke arah si gila. Apa maksudnya? Kalian sudah menjadi begitu kuat, bagaimana mungkin aku masih punya muka untuk tetap menjadi saudara kalian? Orang gila itu mendesah. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dengan lambayan tangannya, dominion hidup dan mati menghilang. Itu saja. Orang gila itu tertegun. Kalau bicara secara logika, bukankah seharusnya dia menghiburnya? Apa lagi yang kamu inginkan? Aku berlutut dan memohon padamu. Kakak, jangan pergi. Bagaimana kita bisa tetap menjadi saudara? Qin Fei Yang melotot marah padanya. Ini bukan hal yang mustahil. Mengapa kamu tidak berlutut dan memohon padaku untuk melihatnya? Si gila tersenyum. Enyah. Wajah Qin Fei Yang menjadi hitam. Dia benar-benar ingin menenggelamkan bajingan ini dengan ludahnya. Wih. Tiba-tiba. Iblis Haus Darah Tetauang terbang dan mendarat di depan semua orang. Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, Lama tidak berjumpa, tiga bangsawan. Apa kabar? Berkat Anda, kami bisa melakukannya dengan sangat baik. Raja Iblis Feng Tian terkekeh. Bagaimana situasinya? Mengapa sikapnya begitu ramah? Si gila dan yang lainnya terkejut. Ini bukan gaya tiga Raja Iblis. Raja Iblis Feng Tian berkata, kita akan segera mencapai puncak miriat peaks. Bukankah seharusnya kau memberi kami pil terobosan mayat hidup yang dijanjikan? Kita akan mencapai miriat peaks, Rich. Qin Fei Yang terkejut. Ya, masih ada paling lama tiga hari lagi. Raja Iblis Feng Tian mengangguk. Aku tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak waktu dalam pengasingan kali ini. Qin Fei Yang bergumam. Aku benar-benar ingin menghajarmu. Hukum kehidupan dan kematian yang paling mendalam. Belum lagi beberapa tahun, bahkan jika itu membutuhkan waktu puluhan tahun, berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun, saya bersedia. Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan. Qin Fei Yang tertawa datar. Namun, meskipun hanya beberapa tahun di luar, puluhan juta tahun telah berlalu di dalam kastil. Jika butuh waktu puluhan juta tahun untuk memahami hal yang paling mendalam, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami hal yang paling mendalam. Memikirkannya saja sudah membuat kepalanya pusing. Namun untungnya, tidak perlu terburu-buru untuk memahami hakikat hukum kehidupan dan kematian yang hakiki. Karena Pengetahuan mendalam tertinggi dari hukum sebab dan akibat, ditambah pengetahuan mendalam tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, Juga pengetahuan mendalam tertinggi dari hukum cahaya yang ditinggalkan serigala bermata putih untuknya, sudah cukup baginya untuk berdiri di puncak alam awan langit. Lebih-lebih lagi. Hal-hal seperti kedalaman hukum kehidupan dan kematian juga bergantung pada takdir dan keberuntungan. Bagaimana kalau tiba-tiba dia mendapat pencerahan dan langsung memahami hakikat hukum hidup dan mati yang hakiki. Ini bukan hal yang mustahil. Batuk-batuk. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya memperlakukannya seperti udara lagi, Raja Iblis Feng Tian terbatuk marah karena malu. Qin Fei Yang tersadar kembali dan menatap Raja Iblis Feng Tian sambil tersenyum, Meskipun aku, Qin Fei Yang, bukan seorang pria terhormat, aku juga bukan seorang penjahat. Tentu saja, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Padahal, dia mengisyaratkan bahwa dibanding dengan mereka bertiga, dia hanyalah orang baik. Itu bagus. Raja Iblis Feng Tian mengangguk sambil tersenyum. Dia juga mendengar ejekan dalam kata-kata Qin Fei Yang, Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana mereka akan mencapai miriat Peaks Ridge dan melihat penampilan Qin Fei Yang yang menyakitkan, dia terlalu malas untuk marah. Kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan memimpin sekelompok orang ke dalam kastil kuno. Bersamaan dengan suara gemuruh, pintu ditutup rapat. Sepertinya inilah alasan mengapa Raja Dewa sangat menyukainya. Raja Iblis yang haus darah berbisik. Dalam. Bagaimanapun, dia adalah orang kedua selain Raja Ilahi yang membuka hukum kehidupan dan kematian. Raja Iblis Api Hitam mengangguk. Dia sebenarnya ingin menyingkirkan anak ini, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan kesempatan. Sebagai Raja Iblis dari Harta Karun Ilahi Lonceng Langit, dia tidak pernah sesedih ini seperti sekarang. Dengan kekuatan mereka, membunuh siapapun hanya masalah melambaikan tangan. Namun, sekelompok semut ini jelas berdiri di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ratu Putri Salju dan yang lainnya saling memandang, menggelengkan kepala, tersenyum, dan pergi. Dia memang monster. Mereka juga senang karena tidak memilih untuk bermusuhan dengan orang ini seperti Teta Wang dan yang lainnya. Kalau tidak, belum lagi membuka pintu potensi, mungkin ada musuh mengerikan lainnya di masa depan. Tidak. Itu bukan musuh yang kuat. Karena ketika Qin Fei Yang memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, di aula utama, Raja Ilahi Kekacauan Primal kembali memejamkan matanya. Anak kecil, kamu tidak mengecewakanku. Teruslah bekerja keras. 3837 Di dalam kastil kuno. Qin Fei Yang duduk di aula dan menatap kelompok Kiaosue sambil tersenyum. Katakan padaku, berapa banyak miniatur nomologi yang kamu peroleh kali ini. Apakah kamu tidak akan memurnikan pil untuk mereka terlebih dahulu? Li Zhong Sheng bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, aku sudah menipu mereka dua kali berturut-turut. Sekarang aku sudah punya pil yang sudah jadi, tidak perlu lagi memurnikannya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum sambil membuat teh. Jadi begitu. Li Zhong Sheng tercerahkan. Qin Fei Yang menatap Daifuku dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, duduklah dan minum teh. Kenapa kalian masih berdiri? Mungkinkah aku telah memahami kedalaman hukum kehidupan dan kematian, tetapi hubungan kita telah menjadi jauh. Daifuku dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum sebelum duduk mengelilingi meja. Sejujurnya. Saat ini, tubuh Qin Fei Yang benar-benar memiliki keagungan yang unggul. Jika orang tersebut tidak mengenalnya, mereka tidak akan berani duduk sejajar dengan Qin Fei Yang tanpa izinnya. Kiaosue duduk berhadapan dengan Qin Fei Yang dan mengeluarkan cincin interspasial dari dadanya dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil cincin interspasial dan meletakkannya di atas meja tanpa melihatnya. Apakah kamu tidak akan melihatnya? Kiaosue tercengang. Tidak ada yang bisa dilihat. Katakan saja padaku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Kau begitu percaya padaku? Kiaosue terkejut dan bertanya, apakah kamu tidak takut aku akan mengambilnya sendiri? Jangan meragukan orang yang Anda manfaatkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mendengar ini, Qin Fei tidak dapat menahan perasaan kagumnya. Mungkin inilah persona orang ini. Selama Anda memercayainya, Anda akan memercayainya tanpa syarat. Dengan cara ini, pihak yang dipercaya akan semakin tersentuh dan menghormatinya. Kakak Sue, cepatlah. Lihat mereka. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Li Zhongsheng melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya sambil menyeringai dan berkata. Kiaosue menganggup dan mengeluarkan buku catatan dari cincin interspatialnya. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Aku telah mencatat angka-angka dari berbagai hukum di sini. Baca saja. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Kiaosue membuka buku catatan itu dan melihatnya dengan saksama beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, Kali ini, kita memperoleh total 326.600 hukum alam. Apa? Si gila dan yang lainnya tercengang. 320.000. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Ini benar-benar diluar dugaan mereka. Ya. Totalnya ada lebih dari 30.000 hukum utama. 290.000 miniatur dao yang tersisa semuanya adalah hukum biasa. Kata Kiaosue. Bukankah rasio ini agak terlalu besar? Jadi, ada 290.000 hukum nomologi biasa, dan hanya 30.000 miniatur hukum nomologi hakiki. Orang gila itu tertegun. Itu normal. Bagaimanapun juga, terlepas dari apakah itu lambang hukum tertinggi atau warisan hukum tertinggi, semuanya lebih langka daripada hukum biasa. Selain itu, mayat hidup itu juga perlu berkultivasi. Jika mereka memiliki cukup miniatur hukum biasa, mereka tentu tidak akan memberi kita miniatur hukum terkuat. Kiaosue tersenyum tipis. Itu benar. Si gila mengangguk. Kiaosue melanjutkan, mengenai jumlah pasti versi miniatur berbagai hukum, ada lebih dari 4.000 versi miniatur hukum ruang waktu. Ada lebih dari 5.000 versi miniatur hukum waktu. Ada lebih dari 3.000 versi miniatur hukum kehidupan. Ada juga lebih dari 3.000 versi miniatur dari hukum ketiadaan. Qin Fei Yang dan yang lainnya minum teh sambil mendengarkan laporan Kiaosue dalam diam. Kegembiraan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Di masa lalu, di domain awan langit, bahkan miniatur hukum biasa dianggap sebagai harta karun yang tiada taraf, ciptaan yang menantang surga. Tetapi sekarang, ada ribuan hukum alam utama di hadapan mereka, yang masing-masing merupakan versi miniatur dari hukum utama. Sulit untuk membayangkannya. Berapa banyak pusat kekuatan tertinggi yang dapat diciptakan dari miniatur hukum ini pada akhirnya. Akhirnya, ada lebih dari 5.000 versi miniatur dari hukum melahap. Kiaosue akhirnya selesai berbicara dan melihat halaman berikutnya dari buku catatan, ada pun hukum umum. Jangan membacakan miniatur hukum biasa. Kinfei yang melambaikan tangannya. Tidak sulit membayangkan bahwa akan ada setidaknya puluhan ribu versi miniatur dari hukum-hukum biasa. Azure Dragon merenung sejenak dan tersenyum, dalam hal ini, tidak termasuk Raja Ilahi Primal Chaos dan yang lainnya, kami telah membantu lebih dari 90.000 orang menyingkirkan tubuh mayat hidup mereka. Dalam, Kiaosue mengangguk. Ini mudah untuk dihitung. Karena ketika memurnikan pil dan melampaui kesengsaraan ditambahkan bersama, akan ada dua versi miniatur hukum terkuat. Jika itu adalah versi miniatur hukum biasa, akan ada empat. 36.000 versi miniatur hukum terkuat. Jika dibagi dua, jumlahnya akan menjadi lebih dari 18.000 orang. 290.000 versi miniatur hukum biasa. Jika dibagi empat, akan ada lebih dari 72.000 orang. Itu akan menjadi sedikit lebih dari 90.000 orang. Hanya sekitar 90.000 orang yang mengizinkan kami memanen begitu banyak versi miniatur hukum. Jika kami tetap tinggal di sini, berapa banyak versi miniatur hukum yang dapat kami panen pada akhirnya? Kamu harus tahu bahwa di dalam harta karun ilahi lonceng langit, ada banyak sekali mayat hidup. Yun Zi yang berseru. Meskipun ada banyak mayat hidup di harta karun ilahi lonceng langit, jumlah ramuan obat dan miniatur hukum terbatas. Bahkan jika kita terus tinggal di sini, kita mungkin tidak akan bisa memanen banyak. Kiao Sue menggelengkan kepalanya. Itu benar. Meskipun ada banyak versi miniatur undang-undang di sini, namun tidak sampai pada titik yang tidak ada habisnya. Sebelum bel berbunyi, menurut pengamatanku, jumlah mayat hidup yang datang mencari kami sudah sangat berkurang. Qin Fei yang mengangguk. Itu sudah cukup untukmu. Kamu seharusnya merasa puas. Azure Dragon menatap Yun Zi yang dan terkekeh. Yun Zi yang menggaruk kepalanya dan menatap Qin Fei yang, Saudara Qin, bagaimana rencanamu menghadapi versi miniatur hukum ini? Jika kau menginginkannya, katakan saja. Jangan bertele-tele. Frenzi memandang rendah padanya. Batuk, batuk. Yun Zi yang memasang ekspresi canggung di wajahnya setelah tipuan kecilnya terbongkar. Kamu tidak harus bersikap sopan. Semua orang berada di pihak yang sama. Pilih sesuai keinginanmu. Daifuku, kamu juga. Dan saudaramu, Xiao Fu, kamu harus tahu versi miniatur seperti apa yang dia butuhkan. Ambillah dan bawa kembali padanya. Qin Fei yang tersenyum. Tidak masalah. Lagi pula, ada banyak sekali versi miniaturnya. Bisakah saya benar-benar melakukan itu? Daifuku menatap Qin Fei yang dengan bingung. Tentu saja. Tapi kamu tidak boleh serakah. Itu hanya terbatas padamu dan Xiao Fu, dan itu adalah kekuatan hukum yang telah kamu kuasai. Qin Fei yang mengangguk. Saya. Daifuku tampak gembira seolah-olah sedang bermimpi. Ketika ia tersadar kembali, ia segera berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih, Saudara Qin. Kami akan mengingat kebaikan ini di dalam hati kami. Kita sudah saling kenal sejak lama. Jangan terlalu sopan. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Kalau begitu, aku mulai duluan. Li Feng memang tidak sopan sama sekali. Dia langsung meraih cincin ruang angkasa dan mulai mencari. Yun Zi yang tidak tahu apa itu sopan santun. Azure Dragon dan Blood Ancestor lebih pendiam. Li Zhongsheng, Kiao Sui, dan Old Poison juga membutuhkan versi miniatur hukum. Pada akhirnya. Kecuali Qin Fei yang dan Frenzi, semua orang yang hadir telah memperoleh versi miniatur hukum yang mereka butuhkan. Dengan kata lain. Sekarang. Baik itu leluhur darah maupun kelompok Li Zhongsheng, mereka semua telah memperoleh versi miniatur dari hukum tersebut. Dan kali ini, Penatua King tidak menolak. Pokoknya, ada banyak sekali. Dia tidak kekurangan versi miniatur yang dia butuhkan. Yun Zi yang melihat miniatur hukum di tangannya dengan gembira. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat Tetua King. Tetua King, kakak senior dan yang lainnya, haruskah kita juga membawa kembali miniatur hukum yang mereka butuhkan? Ini. Tetua King memandang Qin Fei Yang. Selama dia salah satu dari kita, itu tidak masalah. Qin Fei Yang tersenyum. Tiba-tiba dia merasa seperti orang kaya baru. Sebelum datang ke Chaos Royal City, mereka juga telah memperoleh lusinan versi miniatur, tetapi semuanya hemat. Mereka tidak semurah hati sekarang, mengambil sebanyak yang mereka mau. Bagus. Coba saya pikirkan, hukum apa yang mereka miliki. Yun Zi Yang menyeringai pada Qin Fei Yang. Dia menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah beberapa saat, dia mulai mengeluarkan versi miniatur hukum yang dia butuhkan satu per satu. Pada akhirnya, dia mengambil total lebih dari 100 versi miniatur hukum. Di antara mereka, ada lebih dari 30 versi miniatur dari hukum yang terkuat. Jika dulu, Qin Fei Yang pasti enggan menyerahkan lebih dari 100 versi miniatur. Namun sekarang, itu hanya setetes air di lautan. Qin Fei Yang melirik semua orang dan bertanya, Karena kalian tidak membutuhkannya, aku akan menyimpannya saja. Dafu ragu-ragu sejenak, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Itu, saudara Qin, aku. Hah. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Daifuku. Saya. Ini. Daifuku tergagap. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, Jika kamu menginginkannya untuk orang-orang Feng, sebaiknya kamu tidak bertanya. Tidak, tidak. Daifuku segera melambaikan tangannya. Setidaknya dia tahu batas kemampuannya sendiri. Bahkan jika Qin Fei Yang membuang versi mini hukum ini, Dia tidak akan memberikannya kepada orang-orang Feng. Lalu untuk siapa kamu menginginkannya? Qin Fei Yang curiga. Daifuku menggertakkan giginya dan berkata, Yang Mulia Ratu dan Yang Mulia Raja. Mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Putri Phoenix Api, aku pasti tidak akan melupakannya. Jika aku berani melupakannya, Serigala Bermata Putih tidak akan membiarkannya. Sedangkan untuk cahaya piroteknik, dia sekarang adalah saudara ipar Serigala Bermata Putih. Tentu saja, aku tidak akan melupakannya. Terima kasih. Daifuku tersenyum penuh terima kasih. Tidak apa-apa. Aku akan meminta Serigala Bermata Putih untuk memberikannya kepada mereka. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyimpan cincin alam semesta. Qin Tua, ini adalah harta karun. Kamu harus menjaganya dengan baik. Orang gila mengingatkannya. Qin Fei Yang tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, Memang, aku tidak bisa menyimpannya. Setelah itu, dia bangkit, memasuki ruang kultifasi, dan meletakkan cincin alam semesta ke dalam kotak besi yang digunakan untuk menyimpan seni ilahi enam kata. Kotak besi ini hanya bisa dibuka dengan darahnya. Ditambah dengan perlindungan istana, pada dasarnya itu adalah tempat yang paling aman. Kemudian, dia kembali ke Aula dengan tiga pil pemecah kemacetan mayat hidup. Li Feng melirik ketiga pil penghancur penghalang roh mayat hidup dan bertanya, Kakak Qin, tidakkah menurutmu sikap ketiga Raja Iblis itu agak tidak normal? Itu memang agak tidak biasa. Sang leluhur darah mengangguk. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Pedang Malaikat Maut, hubungi Serigala Bermata Putih dan tanyakan apakah ketiga Raja Iblis sedang merencanakan sesuatu lagi. Serigala Bermata Putih dan yang lainnya sudah menghubungi saya. Saya melihat Anda sedang menyendiri untuk memahami makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, jadi saya tidak memberi tahu Anda. Suara Pedang Malaikat Maut terdengar di tubuh Qin Fei Yang. Apa yang dia katakan? Semua orang langsung menajamkan telinganya. Ketiga Raja Iblis menghubungi Pedang Dewa Longchen dan meminta mereka untuk menunggu di pintu keluar dan membunuh Serigala Bermata Putih, Tan Wu, dan yang lainnya. Mereka juga menyuruh mereka menyimpan mayat mereka agar Anda dapat melihatnya. Sebagai tanggapan, Serigala Bermata Putih juga muncul dengan ide busuk untuk menghadapi tiga Raja Iblis. Pedang Malaikat Maut dijelaskan secara rincin. Mereka benar-benar keras kepala. Setelah mendengar ini, mata leluhur darah bersinar dengan niat membunuh. Tidak ada jalan lain. Akan sulit untuk membunuh mereka. Kecuali jika Raja Ilahi Kekacauan tidak campur tangan. Namun, kita akan segera meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit, dan alam awan langit mungkin akan diserbu oleh kerajaan ilahi, jadi kita tidak perlu terlibat dengan mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Setelah meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit, mereka tidak akan ada hubungannya dengan ketiga Raja Iblis karena mereka tidak akan pernah datang ke harta karun ilahi lonceng langit lagi. Lagi pula, mereka telah memahami makna hakiki dari hukum yang terkuat, apalagi saat harta karun ilahi lonceng langit berikutnya terbuka. Saat itu, mereka mungkin belum berada di alam awan langit, atau mungkin sudah tewas dalam pertempuran dengan para ahli kerajaan ilahi. 3838 Orang gila itu tertawa kejam. Tapi ide busuk orang yang tidak tahu terima kasih itu tidak buruk. Mari kita beri mereka pelajaran sebelum kita pergi dan biarkan mereka tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari mereka. Dalam, Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Tiba-tiba, dia menatap Kiaosue dan bertanya, selama bertahun-tahun ini, tidak adakah seorang pun yang menggunakan warisan hukum untuk berdagang? Tidak. Kiaosue menggelengkan kepalanya. Sepertinya pil potensial tidak begitu menggoda bagi mereka. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tidak perlu diragukan lagi godaan pil potensial. Karena tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak ingin membuka pintu menuju pil potensi. Namun, warisan hukum terlalu langka, dan tidak ada seorang pun yang bersedia menggunakannya untuk memperdagangkannya. Mengenai punya anak, menurutku, kecuali beberapa orang, sebagian besar orang belum memikirkan hal ini. Lagi pula, lingkungan harta karun ilahi lonceng langit terlalu keras. Bahkan jika ada pil potensial, akan sulit bagi generasi selanjutnya untuk tumbuh dewasa. Kata Kiaosue. Itu benar. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Untungnya, aku tidak punya banyak harapan. Sekalipun itu dia, dia pasti tidak akan rela memperdagangkan sesuatu seperti warisan hukum dengan orang lain. Karena dari segi nilai, warisan hukum sebenarnya melampaui pil potensial. Meskipun pil potensi dapat merangsang potensi seseorang, pil itu tidak dapat secara langsung memungkinkan seseorang untuk memahami makna terdalamnya. Namun warisan bisa. Selama seseorang menyatu dengan warisan, mereka akan mampu memahami makna terdalam. Oleh karena itu, pewarisan menjadi lebih efisien. Tentu saja. Bagi makhluk hidup tanpa warisan, membuka pintu menuju pil potensi tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas tercepat. Sebab dalam kondisi yang sama, makhluk hidup yang membuka pintu pil potensi akan mampu memahami maknanya lebih cepat daripada makhluk hidup lainnya. Bagi makhluk hidup di bawah alam penguasa, kecepatan membuka pintu pil potensi akan jauh lebih cepat dibandingkan makhluk hidup lainnya. Singkatnya, itu tergantung pada pikiran sendiri dan tidak bisa dipaksakan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Qin Fei Yang dan yang lainnya meninggalkan kastil kuno satu demi satu. Ketiga Raja Iblis masih menunggu di luar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan kastil kuno itu terangkat dari tanah, berubah menjadi cahaya hitam yang memasuki antara alisnya. Untuk tiba-tiba pergi, aku benar-benar agak enggan. Frenzi mendesah. Enggan. Yunzi Yang terdiam. Sungguh tidak ada hal yang dapat membuat seseorang enggan meninggalkan tempat terkutuk ini. Saudara Feng, apa yang membuatmu begitu enggan? Apakah itu hukum miniatur atau hukum warisan? Li Feng mencibir. Apakah kamu satu-satunya yang terlalu banyak bicara? Orang gila itu melotot tajam ke arahnya, lalu melirik ke arah tiga Raja Iblis dan menggertakan giginya. Ketiga tuanku, kalian pasti ingin kami segera keluar dari sini, supaya kalian tidak merasa tidak nyaman saat melihat kami. Baguslah kalau kamu tahu itu di dalam hatimu. Kenapa kamu harus mengatakannya keras-keras dan membuat semua orang merasa canggung? Kata Raja Iblis api hitam dengan acuh tak acuh. Mengapa kamu malu? Itulah kebenarannya. Tapi jangan khawatir, kami pasti akan merindukanmu. Orang gila itu terkekeh. Sudut mulut ketiga Raja Iblis berkedut. Siapa yang butuh kamu untuk merindukan mereka? Enyahlah sejauh yang kamu bisa. Akan lebih baik jika kamu bisa menghilang dari ingatan mereka. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dia mengeluarkan tiga pil terobosan roh mayat hidup dan menyerahkannya kepada mereka bertiga. Melihat ketiga pil itu, mata ketiga Raja Iblis itu dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah lebih dari seratus tahun, mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tiba-tiba, mereka sangat berterima kasih kepada Tianzong dalam hati. Jika Tianzong tidak meminta orang-orang ini pergi terlebih dahulu, mereka pasti harus menunggu sembilan ratus tahun lagi. Meskipun bagi mereka, satu kali pengasingan berarti lebih dari sembilan ratus tahun, dalam keadaan seperti itu, dapatkah mereka tenang dan pergi mengasingkan diri? Tentu saja tidak. Karena itu, mereka masih harus menderita selama sembilan ratus tahun lagi. Tidak menginginkannya. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya. Ya, ya, ya. Ketiganya tersadar dan segera mengambil satu pil terobosan roh mayat hidup. Mereka takut seseorang akan merebutnya dan segera menyimpannya. Apakah kamu tidak akan memverifikasinya? Qin Fei yang terkejut. Ada sumpah darah. Beranikah kau berbohong kepada kami? Mereka bertiga tidak terlalu memikirkannya. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Mereka cukup pintar kali ini. Suara mendesing. Baiklah kalau begitu. Ratu Putri Salju dan lima lainnya juga terbang keluar dari beberapa ola di kota dan mendarat di tembok kota dengan kecepatan kilat. Ratu Putri Salju mendonga ke daratan di depannya. Wan Fengrich terlihat samar-samar. Ia kemudian menatap Qin Fei yang dan mendesah, setelah perpisahan ini, aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Jaga dirimu. Terima kasih atas perhatianmu, senior. Para senior, jaga diri kalian juga. Mungkin di masa depan, keturunan klan Qin akan datang ke harta karun dewa Tianzong lagi. Pada saat itu, saya berharap para senior dapat menjaga kita. Qin Fei yang tersenyum. Jika benar-benar ada keturunan klan Qin, kami akan menjaganya dengan baik. Ratu Putri Salju tersenyum. Bagaimanapun, Qin Fei yang telah membantu mereka membuka pintu potensi dan juga membantu mereka menyingkirkan tubuh mayat hidup mereka. Kebaikan seperti itu, siapapun yang memiliki sedikit hati nurani akan mengingatnya di dalam hati mereka. Terima kasih. Dan... Jika ada kesempatan, aku akan meminta keturunan klan Qin untuk membawakanmu Fenaroh dan Fenakristal, dan membiarkan harta karun ilahi Tianzong mendapatkan kembali kejayaannya. Kata Qin Fei yang. Fenaroh, Fenakristal. Ratu Putri Salju dan yang lainnya gemetar dan membungku bersama. Terima kasih, Saudara Qin. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menatap gunung dan sungai di depannya. Pegunungan Wan Feng jelas berada di depan mereka. Pegunungan yang dibentuk oleh sepuluh ribu puncak raksasa itu sangat mengejutkan. Melihat Pegunungan Wan Feng, Qin Fei yang dan yang lainnya juga menjadi gugup. Apakah alam awan langit masih baik-baik saja? Pada saat yang sama, Iblis Haus Darah Teta Wang dan yang lainnya menatap Pegunungan Wan Feng sambil menyeringai. Karena pemandangan yang mereka nantikan akhirnya datang. Pada saat yang sama. Di tengah Pegunungan, di depan pintu keluar. Serigala bermata putih tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar Pegunungan. Putri Huo Feng dan yang lainnya juga membuka mata mereka satu demi satu. Tan Wu, Infernal Divine Hound, dan Fire Kilin juga telah tiba. Aura yang kuat sekali. Pupil mata Long Chen mengecil. Bahkan dia tidak dapat menahan rasa takut saat merasakan aura Chaos Royal City. Ada Aura Qin Fei yang dan yang lainnya. Itu seharusnya kota kerajaan kekacauan. Tan Wu tersenyum. Lalu apa yang kita tunggu? Cepatlah, mari kita berikan kejutan pada ketiga Raja Iblis. Serigala bermata putih menyeringai. Dia dan Putri Huo Feng juga telah kembali ke penampilan asli mereka. Lebih-lebih lagi. Selain Kaisar Singa Laut dan yang lainnya, Serigala bermata putih, Putri Huo Feng, Tan Wu, Anjing Ilahin Raka, dan Kilin Api semuanya menyembunyikan aura mereka. Melihat penampilan Serigala bermata putih, Kaisar Singa Laut dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit rasa simpati. Jelas, mereka bersimpati dengan ketiga Raja Iblis. Aku sudah merasakan aura Kaisar Singa Laut dan yang lainnya. Di tembok kota, orang bila diam-diam mengirim pesan. Qin Fei Yang juga merasakannya. Saat mendongak, dia samar-samar bisa melihat sekelompok orang di puncak gunung raksasa di tengahnya. Sepertinya kau tak sabar untuk bertemu dengan teman-temanmu. Raja Iblis Haus Darah tiba-tiba berbicara. Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Maka dari itu kamu harus siap secara mental, mungkin akan ada kejutan yang tidak terduga. Seringai di wajah Raja Iblis Haus Darah tidak lagi disembunyikan. Benarkah begitu? Mungkinkah ini kejutan yang disiapkan untuk kita oleh ketiga penguasa? Qin Fei Yang curiga. Raja Iblis Haus Darah tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, singkatnya, kalian hanya perlu menunggu dan melihat. Baiklah. Kalau begitu, kita tunggu saja. Mari kita lihat siapa yang akan memberikan kejutan. Qin Fei Yang terkekeh. Ratu Putri Saljudan yang lainnya menatap kelompok Qin Fei Yang dan kelompok Teta Wang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Mengapa mereka merasa suasananya agak aneh? Lebih dari sepuluh napas kemudian. Kota Kerajaan kekacauan akhirnya mencapai pusat pegunungan dan berhenti di depan puncak raksasa. Baik kelompok Qin Fei Yang di tembok kota atau kelompok Longchen yang berdiri di puncak gunung, mereka dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Pada saat ini, di tanah di depan kelompok Longchen, ada lima mayat berlumuran darah tergeletak di tanah. Mereka adalah serigala bermata putih, Putri Wu Feng, Tan Wu, anjing raka, dan kilin api yang masih hidup dan bersemangat. Tubuh mereka penuh luka dan darah mengalir keluar. Fluktuasi kehidupan mereka tidak dapat dirasakan sama sekali. Mereka benar-benar terlihat bagus. Melihat pemandangan ini, Mat Man tidak dapat menahan tawanya. Leluhur darah dan yang lainnya juga terdiam. Dalam hal akting, orang-orang ini semuanya adalah bintang film. Qin Fei Yang melirik ketiga Raja Iblis, mereka bertiga memang sangat senang. Namun pada saat yang sama, Ratu Putri Salju dan yang lainnya tampak terkejut. Bukankah orang-orang ini adalah teman Qin Fei Yang? Bagaimana mereka bisa mati di sini? Karena saat mereka berada di aula utama, Qin Fei Yang telah mengumpulkan sosok serigala bermata putih dan yang lainnya, jadi mereka memiliki beberapa kesan tentang mereka. Hah? Tiba-tiba, mereka berenam juga menyadari ketidaknormalan kelompok Tetawang. Mungkinkah mereka bertiga berada di balik ini? Tidak bagus. Ini mungkin membuat Qin Fei Yang dan orang gila marah. Tentu saja. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan Mat Man, mereka mendapati keduanya berdiri di dekat tembok kota, menatap mayat White Eye Wolf dan yang lainnya. Wajah mereka sangat muram. Kedua mata mereka sudah merah. Bajingan, siapa yang melakukan ini? Tiba-tiba, Qin Fei Yang dan si gila meraung dan bergegas ke puncak gunung. Melihat pemandangan ini, ketiga Raja Iblis tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya, ya, ya. Itu dia. Mereka langsung bergegas keluar dari Chaos Royal City dan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Mereka semua bintang film. Sudut mulut Yun Zi Yang berkedut. Menurut naskah yang telah mereka bahas sebelumnya, dia segera maju dan meraih mereka berdua, sambil berteriak, jangan impulsif, pintu keluar harta karun ilahi lonceng langit belum terbuka. Jika kalian meninggalkan kota kerajaan kekacauan, kalian akan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Adegan ini menyebabkan ketiga Raja Iblis mengerutkan kening. Awalnya mereka siap menikmati adegan Qin Fei Yang dan Mat Man dibunuh oleh malapetaka surgawi, tetapi mereka tidak menyangka orang ini akan ikut campur. Saya tidak peduli. Orang bila itu meraung seolah-olah dia telah kehilangan akalnya. Orang mati tidak bisa dibangkitkan, kamu tidak bisa membuang hidupmu sendiri. Yun Zi Yang memeluk mereka berdua dengan erat. Bukankah itu hanya akting? Apakah perlu mengerahkan begitu banyak kekuatan? Dia hampir tidak dapat bertahan. Dasar orang yang suka ikut campur. Menatap Yun Zi Yang, mata ketiga Raja Iblis memancarkan niat membunuh. Kalian semua, tenanglah. Melihat hal itu, leluhur darah maju dan menamparkan mereka masing-masing. Qin Fei Yang dan Sigila segera berhenti dan menatap leluhur darah dengan sedih. Kau benar-benar memukul mereka. Leluhur darah mengabaikan mereka. Bukankah ini naskah yang kamu tulis? Kemudian, dia menoleh ke Long Chen dan berkata dengan suara rendah, jangan bilang kau melakukannya. Qin Fei Yang dan Sigila langsung menatap Long Chen dengan tatapan dingin. Itu benar-benar aku. Long Chen mengangguk sambil tersenyum. Mengapa? Ekspresi Qin Fei Yang dan Mat Man membeku. Kemudian, mereka meraung dengan suara rendah saat niat membunuh yang menusuk tulang muncul di mata mereka. Long Chen menghela nafas dan berkata, Saudara Qin, saudaramu, kalian tidak bisa menyalahkanku atas hal ini. Itu karena kalian telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kalian lakukan. Seseorang yang seharusnya tidak kita sakiti. Keduanya mengerutkan kening. Itu benar. Seseorang menawar dengan harga yang sangat tinggi untuk merenggut nyawa serigala bermata putih dan yang lainnya. Saya hanya mengambil uang mereka dan membantu mereka memecahkan masalah mereka. Long Chen tersenyum tipis. Siapa ini? Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Jauh di cakrawala, tetapi dekat di depan kita. Long Chen tersenyum tipis. Jauh di cakrawala tapi dekat di depan kita. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan, lalu tiba-tiba berbalik menatap ketiga Raja Iblis. Mengapa kamu melihat ke arah kami? Ketiga Raja Iblis mengangkat alis mereka, tetapi mata mereka penuh dengan senyuman. Sekarang kalian tahu konsekuensi dari menyinggung kami. 3839 Satu-satunya orang yang memusuhi kami adalah kalian bertiga. Jika bukan kamu, siapa lagi? Aku tidak menyangka bahwa tiga Raja Iblis yang bermartabat benar-benar akan menggunakan cara tercelah seperti itu. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Benarkah itu kalian? Putri Salju Tetawang dan yang lainnya memandang ketiga Raja Iblis dan mengerutkan kening. Itu benar-benar bukan kita. Ketiga Raja Iblis melambaikan tangan mereka, menatap Ratu Putri Salju dan yang lainnya, lalu mendesah, meskipun Qin Fei Yang dan si gila telah mempersulit kita selama ini, sebagai Raja Iblis dari harta karun ilahi lonceng langit, akankah kita melakukan tindakan tercelah seperti itu? Ratu Putri Salju dan yang lainnya memandang ketiga Raja Iblis dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Kami sebenarnya tidak bersalah. Mereka pasti punya dendam pribadi. Ketiga Raja Iblis masih memperlihatkan ekspresi sedih. Karena mereka tahu bahwa Raja Dewa Kekacauan Primal sangat menyukai Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jika mereka menganggupkan kepala dan mengakuinya, itu mungkin akan membuat Raja Dewa Kekacauan Primal marah. Pada waktu itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Siapa ini? Orang gila itu menatap Long Chen dan meraung. Biar aku pikirkan dulu, haruskah aku ceritakan padamu? Long Chen terkekeh dan menatap ketiga Raja Iblis dengan makna yang dalam. Long Chen, jangan bicara omong kosong. Anda sudah menerima manfaat yang kami berikan. Dan Anda juga berjanji kepada kami bahwa Anda tidak akan mengungkapkan bahwa kami yang memulainya. Ketiga Raja Iblis mentransmisikan suara mereka. Ya, aku sudah berjanji. Namun, sekarang aku sudah berubah pikiran. Long Chen tersenyum diam-diam. Apa maksudmu? Mata ketiga Raja Iblis menjadi gelap. Sangat sederhana. Berikan kami dua warisan lagi dari makna mendalam tertinggi, dan aku berjanji akan membantumu tutup mulut. Long Chen berkata dalam hati. Apa? Ketiganya sangat marah saat mendengar ini, untuk benar-benar memeras mereka saat ini. Ini sungguh tidak masuk akal. Pada saat ini, orang gila itu melotot ke arah Long Chen dan berteriak. Long Chen, jawab aku. Long Chen melirik orang gila itu dan mengirimkan suaranya kepada tiga Raja Iblis. Cepatlah dan putuskan. Jika kalian tidak memberiku dua warisan lagi, aku tidak akan membantu kalian menanggung kesalahan. Baiklah, kami akan memberikannya padamu. Ketiganya sangat marah. Lebih seperti itu. Para naga terkekeh dan mengirimkan suaranya, kalau begitu sekarang, kamu bisa berpura-pura berada di sini untuk mengintrogasiku dan diam-diam menyerahkan epitome of laus kepadaku. Baiklah. Ketiganya menjawab diam-diam sambil menggertakkan gigi. Sekalipun mereka tidak mau, tidak ada yang dapat mereka lakukan sekarang. Siapa yang mengira bahwa Long Chen adalah orang yang serakah? Bahkan setelah memperoleh warisan hukum tertinggi, dia masih belum merasa puas. Suara mendesing. Langsung. Raja Iblis Api Hitam melangkah keluar dari kota kerajaan kekacauan dan bergegas menuju Long Chen. Ia mencengkram pakaian Long Chen dan berteriak, Bicaralah. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Apa hubungannya ini denganmu? Long Chen mengerutkan kening. Jika kamu tidak mengatakannya, Qin Fei Yang dan yang lainnya akan salah mengira bahwa kita yang melakukannya. Apakah menurutmu itu ada hubungannya denganmu? Jika kau tidak mengatakannya hari ini, aku akan membunuhmu. Raja Iblis Api Hitam meraum dan diam-diam mengeluarkan dua warisan dan menyerahkannya kepada Long Chen. Dia mentransmisikan suaranya, ingat apa yang terjadi hari ini, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi di masa depan. Perkataannya penuh dengan niat membunuh. Jangan khawatir, setelah hari ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Long Chen menyimpan kedua warisan itu dan diam-diam tersenyum. Raja Iblis Api Hitam, apa yang sedang kau lakukan? Kamu tidak bisa membunuhnya. Jika kau ingin membunuh seseorang, seharusnya kami yang melakukannya. Orang gila itu berteriak. Raja Iblis Black Flame menoleh ke arah orang gila itu dan mengerutkan kening, Aku membantumu menginterogasi dalang dibalik semua ini. Kami tidak butuh bantuanmu. Kami akan menginterogasi mereka sendiri. Orang gila itu berkata dengan suara berat. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Raja Iblis Api Hitam mendengus dingin dan melepaskan Long Chen. Kemudian, dia menatap Long Chen dengan tatapan mengancam. Artinya, karena dia telah memberikan warisan kepadamu, sebaiknya kamu tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kemudian, dia mundur ke atas tembok kota. Qin Fei yang melirik Raja Iblis Api Hitam, lalu mendonga menatap Long Chen. Dia tersenyum dan bertanya, warisan macam apa yang dia berikan padamu. Saya tidak melihatnya lebih dekat, tetapi tampaknya itu adalah dua warisan hukum pembantaian. Long Chen mentransmisikan suaranya. Tidak buruk. Sepertinya kita masih kurang. Qin Fei yang tersenyum diam-diam. Aku pun berpikir begitu. Sekarang, bahkan jika kita meminta lima warisan kepada mereka, mereka mungkin akan dengan patuh memberikannya kepada kita. Long Chen tersenyum diam-diam. Jelas sekali. Itulah ide buruk si Serigala bermata putih. Sebelum pergi, dia akan memeras ketiga Raja Iblis sekali lagi dengan kejam. Raja Iblis racun segudang mengangkat kepalanya untuk melihat Long Chen, Kaisar Singa Laut, dan yang lainnya. Tatapan matanya sangat dingin saat dia berkata, Bicaralah, siapa yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan harta karun ilahi Lon Cheng Langit. Mendengar ini, Long Chen mendonga untuk melihat Raja Iblis. Ketika dia melihat mata dingin itu, hatinya tiba-tiba bergetar. Meskipun orang-orang Iblis Haus Darah Tetauang membenci Qin Fei yang dan yang lainnya sampai ke tulang, Kenam Raja Iblis lainnya tampaknya memperhatikan Qin Fei yang dan yang lainnya. Orang ini sungguh punya banyak trik tersembunyi. Bahkan enam Raja Iblis lainnya mendukungnya. Baiklah, saya akan bicara. Long Chen menganggup dan melirik orang-orang Tetauang. Dia tersenyum, mereka adalah orang-orang yang memerintahkanku untuk melakukan ini. Pada saat yang sama, Long Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk orang-orang Tetauang. Ketiganya langsung tercengang. Setelah menerima manfaat dari mereka, mereka malah mengkhianati mereka. Itu benar-benar kalian. Ratu Putri Salju dan yang lainnya langsung memandang ketiganya. Tidak, bukan seperti itu. Ketiganya melambaikan tangan dan menatap Long Chen. Mereka berteriak, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Long Chen tercengang. Dia menatap Kaisar Singa Laut dan yang lainnya dan bertanya, apakah aku berbicara omong kosong? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kami untuk melakukan ini. Asura bertopeng menggelengkan kepalanya. Bajingan. Ketiga Raja Iblis itu sangat marah. Mereka segera menatap Ratu Putri Salju dan yang lainnya dan menjelaskan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu di belakang Raja Ilahi? Mereka telah berbuat salah pada kita. Mengapa situasinya berkembang seperti ini? Jelas itu adalah rencana untuk menargetkan Kinfei Yang dan yang lainnya, tetapi sekarang mereka berada dalam situasi yang sulit. Ratu Putri Salju dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka memandang Longchen dan bertanya, apakah kamu punya bukti untuk membuktikannya? Ini buktinya. Longchen mengeluarkan dua warisan yang diberikan Raja Iblis Api Hitam kepadanya. Itu memang dua warisan hukum pembantaian. Anda. Setan Api Hitam Teta Wang dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan hendak menjadi gila. Longchen menatap Ratu Putri Salju dan yang lainnya lalu tertawa, Raja Iblis Api Hitam datang untuk menginterogasi ku tadi karena dia mencari kesempatan untuk diam-diam memberikan kedua warisan ini kepadaku. Dia takut aku akan mengkhianati mereka, jadi dia ingin menggunakan kedua warisan ini untuk membungkam mulutku. Mendengar ini, Raja Iblis Haus Darah meraung, Bajingan, kaulah yang diam-diam memintanya dari kami. Raja Iblis yang Haus Darah, diamlah. Namun, sebelum Raja Iblis Haus Darah selesai berbicara, ekspresi Raja Iblis Feng Tian dan Raja Iblis Api Hitam berubah. Mereka segera menatap Raja Iblis Haus Darah dan berteriak. Kamu gila! Beranikah Anda mengatakan bahwa Anda memintanya dari mereka? Bukankah ini sama saja dengan mengaku tanpa ditekan? Raja Iblis Haus Darah tercengang dan segera menyadari hal ini. Dia segera menatap Ratu Putri Salju dan yang lainnya, siap menjelaskan. Kamu sudah mengakuinya, apalagi yang perlu disangkal. Kinfei yang mencibir pada Raja Iblis Haus Darah. Saya, Raja Iblis Haus Darah sangat menyesal. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Cukup! Tiba-tiba, suara dari Chaos Royal City terdengar. Ketiga Raja Iblis segera gemetar dan menatap kota kerajaan kekacauan dengan ketakutan di wajah mereka. Bukankah sudah ku jelaskan dengan jelas kepadamu, atau memang berani sekali engkau menentang perintahku? Saat suara Chaos Royal City terdengar, aura dewa mengerikan muncul dan langsung menyelimuti ketiganya. Tuhan, tolong ampuni kami! Ketiganya buru-buru berlutut di tanah, wajah mereka pucat. Namun, Chaos Royal City tidak menunjukkan belas kasihan. Tubuh fisik ketiganya langsung hancur dan darah berceceran di langit. Bahkan lebih dari separuh jiwa mereka hancur. Aura kematian pun menyelimuti mereka. Ampuni kami, Tuhan! Jiwa ketiganya menjerit ketakutan. Tiga senjata ilahi berdaulat dari kastil iblis api hitam muncul, tetapi mereka tidak berani memohon belas kasihan untuk ketiganya. Sangat kuat! Di puncak gunung, surah bertopeng dan yang lainnya tidak dapat menahan gemetar melihat pemandangan ini. Tiga raja iblis yang telah menakuti banyak jiwa di harta karun ilahi lonceng langit ternyata begitu lemah di hadapan kota kerajaan kekacauan. Seberapa mengerikankah kekuatan Chaos Royal City? Bahkan Longchen dan Pedang Dewa Langit yang tersembunyi di tubuh Longchen tidak bisa menahan rasa takut. Tampaknya mereka telah meremehkan kekuatan Chaos Royal City. Apakah mereka akan membunuh mereka? Frenzy melihat pemandangan ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu sedikit tidak terduga. Awalnya, dia hanya ingin memeras tiga raja iblis dan tidak berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka. Namun sekarang, sepertinya Chaos Royal City benar-benar ingin membunuh mereka. Bukankah lebih baik membunuh mereka? Qin Fei Yang mencibir. Tuhan, kami sungguh-sungguh menyadari kesalahan kami. Kami pasti akan berubah di masa mendatang. Tolong beri kami kesempatan lagi. Ketiga raja iblis itu belum mengonsumsi pil penghancur penghalang mayat hidup dan masih merupakan jiwa orang mati. Pada saat ini, mereka sangat putus asa. Chaos Royal City tampak ragu-ragu. Aura ilahi berhenti membunuh jiwa ketiganya dan bertanya, Ratu Salju, bagaimana menurutmu? Kenam orang itu saling memandang dan menjawab dengan hormat, kami tidak berani berbicara gegabuh tentang masalah ini. Kami harus meminta raja dewa untuk membuat keputusan. Meskipun ketiga raja iblis berbuat salah berulang kali, mereka telah mengikuti raja ilahi selama bertahun-tahun dan memiliki tingkat persahabatan tertentu dengan mereka. Melihat ke sisi Qin Fei Yang. Dia telah membantu mereka menyingkirkan mayat hidup mereka dan membuka pintu potensi bagi mereka. Ini juga merupakan bantuan yang besar. Jadi, mereka tidak mampu mengungkapkan pendapatnya. Mereka hanya bisa menyerahkannya pada raja ilahi. Ledakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Aula di pusat kota terbuka. Sosok ramping melangkah keluar selangkah demi selangkah. Itu adalah raja kekacauan ilahi yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Tuan, mohon bermurah hati dan beri kami kesempatan lagi. Jiwa ketiga raja iblis segera menatap raja ilahi kekacauan dan memohon. Raja ilahi kekacauan tidak mengatakan apapun dan melangkah ke tembok kota. Salam, Tuhan. Salam, Senior. Ratu Salju dan yang lainnya, begitu pula Qin Fei Yang dan yang lainnya, semuanya membungkuk dan memberi hormat. Kekacauan melirik sekilas ke arah sekelompok orang, lalu menatap Longchen dan yang lainnya di puncak gunung. Dia adalah penguasa tempat ini, raja ilahi kekacauan. Kaisar Singa Laut dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa gugupnya. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, nama raja ilahi kekacauan telah lama bagaikan guntur di telinga mereka. Dia memimpin sepuluh raja iblis dan menguasai harta karun ilahi lonceng langit. Siapa yang bisa tetap tenang menghadapi raksasa seperti itu? Bahkan Longchen tidak bisa melakukannya. 3840. Raja ilahi kekacauan primal memandang Longchen dan yang lainnya, lalu memandang Serigala bermata putih dan yang lainnya yang tergeletak di tanah berpura-pura mati. Tiba-tiba, dia tampaknya menyadari sesuatu dan dengan curiga membuka mata kehidupan dan kematian. Dia melihat Serigala bermata putih dan yang lainnya lagi. Hati Qin Fei yang bergetar. Mata kehidupan dan kematian dapat melihat menembus segalanya. Meskipun Serigala bermata putih dan yang lainnya bertindak sangat baik dan bahkan detak jantung mereka telah berhenti, mustahil untuk bersembunyi dari mata kehidupan dan kematian. Karena bagaimanapun kau berpura-pura, darah dalam tubuhmu dan aura yang tersegel dalam tubuhmu akan tetap mengalir. Seperti yang diharapkan. Ketika Raja ilahi kekacauan primal menutup mata kehidupan dan kematian, dia menoleh menatap Qin Fei yang dan berkata tanpa berkata apa-apa, apalagi yang kau ingin mereka pura-purakan. Qin Fei yang tersenyum malu dan menatap Serigala bermata putih dan yang lainnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, jangan berpura-pura. Jangan sampai ketahuan. Kita sudah ketahuan. Serigala bermata putih membuka matanya dan bangkit dari tanah. Bagaimana mereka menemukan kita? Putri Huofeng, Tanwu, anjing ilahi neraka, dan kilin api juga bangkit, mata mereka penuh kecurigaan. Ini Ratu Putri Saljudan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Jiwa Raja Iblis Hausdarah, Raja Iblis Fengtian, dan Raja Iblis Api Hitam juga tidak percaya. Tidak mati. Apakah kamu marah? Mereka berencana untuk menyakiti kita. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak berhasil, tetapi mereka juga kehilangan dua warisan dan hampir kehilangan nyawa. Sigila memandang ketiga Raja Iblis dengan tatapan mengejek. Dia tidak lagi berharap untuk menyingkirkan mereka bertiga. Jika Serigala bermata putih dan yang lainnya benar-benar terbunuh, itu mungkin saja terjadi. Namun sekarang setelah Raja Ilahi Kekacauan Primal mengetahui mereka, apakah itu Raja Ilahi Kekacauan Primal atau Kota Kerajaan Kekacauan Primal, mereka pasti akan menunjukkan belas kasihan. Lihatlah ketiga Raja Iblis. Setelah bertahun-tahun bersekongkol, mereka pikir mereka bisa membuat pihak lain membayar harganya, tetapi pada akhirnya, mereka lah yang dipermainkan seperti badut oleh pihak lain. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Kemarahan di hati mereka telah mencapai titik menyerang hati mereka. Jika mereka tidak kehilangan tubuh mereka, mereka akan memuntahkan darah dan pingsan. Tiba-tiba, raungan marah pun terdengar. Kinfei Yang, kalian benar-benar punya nyali. Beraninya kalian menipuku. Itu adalah raungan kemarahan dari Kota Kerajaan Primal Chaos. Senior, kami tidak main-main denganmu. Meskipun Serigala bermata putih dan yang lainnya tidak mati, ketiga Raja Iblis memang sedang merencanakan sesuatu. Namun, mereka tidak tahu bahwa semua ini sesuai dengan harapan kita. Dengan kata lain, jika kita tidak mengantisipasinya dan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu, Serigala bermata putih dan yang lainnya akan terbunuh. Kinfei Yang buru-buru menjelaskan. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kota Kerajaan Primal Chaos meraung. Mereka mencoba menyakiti kita berkali-kali. Kalau itu senior, apakah kamu bisa menoleransinya? Karena itu, junior ini tidak menyangkal bahwa aku memang ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan mereka. Kata Kinfei Yang. Kamu tidak menyembunyikannya sama sekali. Kota Kerajaan Primal Chaos mendengus. Tidak ada yang disembunyikan. Begitulah adanya. Sekalipun Raja Dewa Senior tidak muncul, aku akan mengatakan kebenarannya kepada semua orang setelah mereka tersingkir. Dalam kasus apapun. Terhadap musuh-musuh, terutama mereka bertiga yang sok suci dan suka mencari masalah, aku tidak akan pernah berbelas kasihan. Kata Kinfei Yang. Semuanya sudah diprediksi oleh mereka. Ketiga Raja Iblis bergumam. Mungkinkah sejak awal, mereka sudah jatuh ke dalam perangkap Kinfei Yang? Itu benar. Saat aku mengucapkan sumpah darah, alasan mengapa aku tidak menyebut Raja Singa Laut dan yang lainnya adalah untuk menjebakmu. Karena aku menduga bahwa kau mungkin menggunakan metode ini untuk menghadapi kami. Selanjutnya, saya menghubungi Long Chen dan memintanya untuk bekerja sama dengan saya. Long Chen tidak berbohong padamu. Aku memang punya dendam yang dalam padanya, tapi cara kita bergaul agak istimewa. Dengan bantuan Long Chen, tentu saja akan lebih mudah untuk memikatmu ke dalam perangkap. Kau masih belum tahu, tapi kau sudah bertemu Serigala Bermata Putih dan Putri Phoenix Api. Ria dan wanita yang bernegosiasi dengan Anda di puncak gunung adalah mereka berdua. Sayangnya, meskipun mereka berdiri di depan Anda, Anda tidak memperhatikan mereka. Jadi, sebenarnya bukan kami yang pintar, tapi kamu yang terlalu bodoh. Wajah Kinfei Yang penuh dengan ejekan. Bajingan, kami akan bertarung denganmu. Setelah mendengarkan seluruh prosesnya, ketiga Raja Iblis merasa malu dan marah, lalu dengan marah menerkam Kinfei Yang. Tidakkah kau pikir kau sudah cukup kehilangan muka? Raja Ilahi Kekacauan Primal meraung, dan aura mengerikan muncul, langsung menghancurkan jiwa ketiga Raja Iblis. Tuhanku, kami telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Meskipun kami tidak memberikan kontribusi apapun, kami tetap bekerja keras. Mungkinkah kami lebih rendah dari orang luar? Saya tidak yakin. Hak apa yang Anda miliki sehingga kami menghormati Anda dengan sikap seperti itu. Bahkan berani mengucapkan kata-kata seperti itu, ketiga Raja Iblis jelas dibutakan oleh amarah dan kehilangan akal sehat mereka. Tentu saja. Raja Ilahi dari Primal Chaos sangat marah. Dia menoleh untuk melihat ketiga Raja Iblis, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kau tidak yakin? Apa kau gila? Cepat berlutut dan minta maaf. Tuan Raja Dewa, tolong beri kami jalan keluar. Ratu Putri Saljudan yang lainnya memandang ketiga Raja Iblis dan berteriak. Mengapa? Hanya karena mereka memberimu pil terobosan mayat hidup, kau membantu mereka seperti ini. Kapan martabat Raja Dewa dan kalian para Raja Iblis menjadi begitu rendah? Ketiga Raja Iblis meraung. Kamu masih bicara. Kata Raja Iblis racun segudang dengan marah. Aku akan mengatakannya. Sejak mereka memasuki kota Kerajaan Primal Chaos, aku terus bertahan. Aku tak dapat menahannya lagi, dan aku tak ingin menahannya lagi. Pil terobosan mayat hidup memang penting bagi kita, tetapi selama bertahun-tahun ini, kita telah membiarkan mereka berdagang dengan mayat hidup di luar kota Kerajaan Primal Chaos, yang memungkinkan mereka memperoleh begitu banyak miniatur hukum. Sudah waktunya untuk membalas budi mereka. Tuan Raja Dewa, Anda harus tahu bahwa begitu mereka pergi, mereka tidak akan kembali. Bertahun-tahun kemudian, mereka bahkan tidak akan mengingatmu. Bagi kami, tidak peduli bagaimana harta karun ilahi lonceng langit berubah, kami akan selalu menjadi bawahanmu. Itu juga karena kami telah setia padamu sehingga kau memiliki statusmu saat ini, jadi kau tidak dapat memperlakukan kami seperti ini. Ketiga Raja Iblis Meraung Benar saja, ini adalah kata-kata yang telah mereka tanggung sejak lama. Apa karena kamu sudah bekerja keras, jadi aku bisa berstatus seperti sekarang? Raja Dewa Kekacauan Primal terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kau hanya mengingat kontribusimu sendiri. Jika bukan karena aku, apakah kamu bisa mendapatkan senjata soverein ini? Jika bukan karena aku, apakah kamu bisa mendapatkan warisan hukum terkuat dan menjadi begitu kuat? Jika bukan karena aku, apakah kau akan memenuhi syarat untuk berdiri di puncak harta karun ilahi lonceng langit dan memandang ke bawah pada miliaran mayat hidup? Ayo, jawab aku sekarang. Siapa yang membuat siapa, dan siapa yang memberimu semua ini? Raja Ilahi Kekacauan Primal menatap ketiga Raja Iblis, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Mendengar kata-kata ini, ketiga Raja Iblis menundukkan kepala dan tetap diam. Pikiran mereka yang tadinya kacau akhirnya menjadi tenang, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Mengapa mereka berlari untuk menentang Raja Ilahi pada saat impulsif? Apakah Raja Ilahi adalah seseorang yang mampu mereka singgung? Orang lain mungkin tidak mengetahui metode Raja Ilahi, tetapi sebagai bawahan Raja Ilahi selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Berani menyinggung Raja Ilahi, itu jalan menuju kematian. Sudah ku bilang, jawab saja. Kau tidak mendengarku. Raja Ilahi Kekacauan Primal meraung. Maaf, Yang Mulia. Baru saja, kami bersikap impulsif dan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kami katakan. Kami mohon Yang Mulia untuk bermurah hati. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong, mengingat bertahun-tahun kami mengabdi kepada Anda, berikanlah kami kesempatan untuk membuka lembaran baru. Ketiganya gemetar dan langsung berlutut di tanah dan memohon. Mereka telah mendominasi harta karun Ilahi Lonceng Langit selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah merasakan ketakutan dan keputusasaan seperti itu. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena mendatangkan kematian. Melihat adegan ini, Matman tertawa terbahak-bahak. Qin Fei Yang, leluhur darah, dan yang lainnya juga memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Raja Ilahi Primal Chaos tidak peduli dengan wajahnya, dan dia berani memprovokasinya di depan umum. Kalau ini bukan mencari kematian, lalu apa? Enam Raja Iblis tidak mengatakan apapun. Jika ketiga Raja Iblis bisa sedikit tenang dan tidak menantang Raja Dewa seperti ini, mereka mungkin akan memohon belas kasihan untuk mereka bertiga. Tapi sekarang, Raja Ilahi Kekacauan Primal jelas-jelas marah. Kalau saat ini mereka masih memohon belas kasihan untuk mereka bertiga, besar kemungkinan mereka juga akan terlibat. Jadi sekarang, apakah mereka bertiga bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada suasana hati Raja Ilahi Primal Chaos? Maaf, maaf. Meskipun mereka bertiga berwujud jiwa ilahi, mereka semua telah berubah wujud menjadi manusia dan berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Setelah waktu yang lama, Raja Dewa Kekacauan Primal akhirnya bereaksi. Dia menatap Raja Iblis racun segudang dan berkata dengan acuh tak acuh, kirim mereka ke Neterward. Apa? Dia tidak membunuh mereka. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Tetapi ketika mereka memperhatikan reaksi Ratu Salju dan yang lainnya, mereka tidak dapat menahan perasaan aneh. Karena wajah Ratu Salju dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Tempat macam apa Neterward yang membuat ke enam Raja Iblis begitu takut? Melihat Raja Iblis haus darah dan dua orang lainnya, wajah mereka juga dipenuhi ketakutan saat mereka meraung, Dewa Raja, kami tidak akan pergi ke alam baka. Tolong ampuni kami, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kamu tidak mendengarnya. Raja Dewa Kekacauan Primal menutup telinga dan menatap Raja Iblis racun segudang. Raja Iblis racun segudang gemetar dan bergegas menghampiri ketiga Raja Iblis itu. Ia menghela nafas dan berkata, jangan salahkan aku, karena kau yang memintanya. Setelah mengatakan itu. Raja Iblis racun segudang melambaikan tangannya dan menyapu ketiga Raja Iblis itu. Dia berbalik dan bergegas keluar dari kota Kekaisaran Primal Chaos, menghilang tanpa menoleh ke belakang. Raja Dewa Senior, tempat seperti apa Neterward itu? Qin Fei Yang menatap Raja Ilahi Kekacauan Primal dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Dewa Kekacauan Primal memandang Qin Fei Yang dan bercanda, tempat yang bisa membuatmu berharap mati. Apakah kau ingin mencobanya? Hah! Qin Fei Yang terkejut. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan tertawa datar. Lupakan saja. Jika Raja Iblis saja begitu takut, bagaimana mungkin itu bisa menjadi tempat yang baik? Hm. Raja Dewa Kekacauan Primal mendengus dan berkata, Meskipun mereka memulainya lebih dulu, kamu tidak bisa mempermainkan kami seperti ini. Senior, aku benar-benar tidak bersalah. Satu-satunya orang yang ingin diajak main-main oleh junior ini adalah mereka bertiga. Qin Fei Yang merasa dirugikan. Raja Dewa Kekacauan Purba berkata dengan wajah dingin, Tapi kau ingin menggunakan kami untuk membantumu menyingkirkan mereka. Bukankah itu menyinggung kami? Ekspresi Qin Fei Yang menegang. Ilmuwan gila, leluhur darah, dan serigala bermata putih di puncak gunung tidak dapat menahan rasa gugup saat ini. Sekalipun mereka belum melihat metode Raja Ilahi Primal Chaos, mereka telah menyaksikan kekuatan kota Kekaisaran Primal Chaos dengan mata kepala mereka sendiri. Jika Raja Dewa Kekacauan Primal benar-benar ingin bersikap bermusuhan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Mereka semua akan musnah. Jika Raja Dewa Kekacauan Primal Anda. Jika Raja Dewa Kekacauan Primal Japan